Kisah si pedang buntung jelit enam. Tetapi sindiran itu membuat Jalatunda menjadi marah. Ia mendelik, apakah tamu? Tong kosong? Walaupun kosong, tanganku masih sanggup memecahkan kepala manusia yang sombong. Ingin mencoba? Majulah. Baik secara kasar maupun halus, Jalatunda tidak pernah menolaknya sindu melirik kepada kakak seperguruannya. Ketika melihat bahwa sawung rana mengangguk, sindu bangkit dari tempat duduknya. Bagus. Marilah kita coba tahan teriak telasih tiba-tiba. Jalatunda berpaling dan menatap telasih. Tanyanya, apakah maksudmu? Menghadapi pengacau kita tidak boleh bersikap lunak dan mengalah. Agar mata orang terbuka bahwa baik Tuban maupun gagak Kerimang tidak boleh dihina dan direndahkan terima kasih atas kesediaan saudara membela Tuban. Namun saya mengharap kesabaran saudara agar aku bisa bicara dulu dengan mereka, tanpa menunggu jawaban Jalatunda, ia menatap Subinem tajam. Hai Subinem. Bukan aku yang sengaja mencari keributan, tetapi engkau sendiri yang datang mengacau. Aku masih memberi kesempatan kepadamu. Lekaslah engkau meninggalkan tempat ini, sebelum aku menggunakan kekerasan mengusirmu titik. Sejak tadi diam-diam Subinem telah memperhitungkan segala sesuatunya, baik untung maupun ruginya. Pada pihaknya hanya terdiri dari tiga orang. Sedang di pihak telasih, jumlahnya tidak terhitung. Tadi sebelum muncul lawa ijo dan jalutunda, walaupun harus menghadapi jumlah banyak ia tidak gentar sedikitpun. Ia telah mengenal baik tingkat kepandayan para murid Tuban. Semua murid Tuban tingkat kepandayan hanya masih di bawah kepandayannya sendiri. Di antara murid Tuban yang agak menonjol kepandayannya hanyalah telasih, Sarni dan seorang lagi bernama Markamah. Tetapi sejak lengan Markamah buntung oleh Cakapekik, murid ini tidak pernah muncul lagi, dan ditugaskan sebagai pengurus dakpur. Namun toh kalau Markamah muncul pula, dengan lengannya yang tinggal sebelah itu tidak perlu masuk hitungan lagi. Akan tetapi sekarang, dengan munculnya lawa ijo dan jalutunda, keadaannya berubah. Dua orang tokoh gagak rimang itu, ia telah mengenal, merupakan tokoh-tokoh sakti mandraguna pilih tanding. Dengan demikian, ia belum bisa memastikan, apakah Sindu dan Sawung Rana sanggup mengalahkan dua orang itu. Pada pihaknya tinggal dirinya sendiri yang harus berhadapan dengan telasi dan Sarni, dan belum terhitung pula murid-murid Tuban yang jumlahnya banyak itu. Dan kalau toh tidak memperhitungkan murid-murid Tuban, sanggupkah dirinya menghadapi telasi dan Sarni? Namun keadaan sudah sedemikian rupa. Ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Sudah kepalang tanggung. Kalau harus mundur, kemanakah ia harus menyembunyikan mukanya? Ia tidak menyesalkan Ratuhan dan Sari yang telah memujuk dirinya untuk merebut kedudukan ketua perguruan Tuban. Ratuhan dan Sari telah bersungguh membantu dirinya dengan menyertakan Sindu dan Sawung Rana. Kalau sekarang harus menghadapi keadaan ini adalah di luar dugaan siapapun. Mengingat bahwa ia sudah kepalang tanggung itu, timbulah kenekadannya. Ia tertawa terkekeh, hehehe, sangkamu aku takut menghadapi tindakan kekerasanmu. Hehehe, engkau tentu mengandalkan kekuatanmu dengan jumlah yang banyak, bangsat busuk. Siapa mengandalkan kekuatan dan jumlah? Aku dan Mbakiyu telah sih masih sanggup untuk mengenyahkan engkau bentak Sarni marah. Tanpa disadari ia telah terpancing oleh siasat Subinem. Jawaban itu mengembirakan Subinem. Bagus, hehehe, kamu baru bisa mengusir aku, setelah aku tak bernyawa. Hehehe, halaman depan itu cukup luas untuk menentukan siapa yang berhak berkuasa dalam perguruan Tuban ini engkau sendiri yang menjanjikan, hehehe sambut Subinem dengan gembira. Semua murid Tuban berisik. Dengan hati tegang dan berderbar, secara teratur mereka menuju halaman depan. Mereka berisik, tanggapan mereka bermacam-macam dalam menghadapi peristiwa ini. Di antara mereka ada yang berbalik arahnya membenarkan Subinem, tetapi ada pula yang lain menyokong sikap telah sih dan Sarni. Dengan demikian, diam-diam, antara para murid Tuban itu sendiri telah terjadi perpecahan. Namun walaupun diam-diam terjadi perpecahan, mereka semua menuju halaman depan. Kemudian mereka membentuk lingkaran memagari tempat pertandingan itu. Begitu tiba di halaman depan, mereka segera saling berhadapan. Pada pihak Subinem hanya tiga orang, pada pihak telah si empat orang. Namun sedikitpun Subinem tidak nampak gentar. Bibirnya selalu tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Akan tetapi karena wajahnya memang jelek maka sekalipun bibirnya tersenyum-senyum, mereka yang melihat tidak tertarik. Hari itu telah hampir tengah hari. Udara cerah dan sinar matahari amat terik. Namun demikian di halaman itu agak sejuk. Sebab di samping angin terus berhembus perlahan, juga pada halaman itu penuh dengan pohon-pohon besar yang rindang. Namun walaupun udara pada halaman itu agak sejuk saat sekarang ini keadaannya lebih panas dibanding dengan di pendapat tadi. Bukan panasnya matahari melainkan oleh panasnya hati yang dibakar oleh rasa marah dan penasaran. Subinem tertawa mengejek, hehehe, engka sendiri yang berjanji, hanya yang kuatlah yang berhak menguasai perguruan tuban. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Bertanding secara ksatria satu persatu, ataukah maju bersama tiga lawan empat sombong bentak lawa ijo marah. Pada saatnya nanti, aku tentu bisa menampar mulutmu yang buruk itu. Huhuh Jalatunda tak sabar lagi. Ia telah melompat ke depan dan menantang, akulah orang pertama yang maju. Siapa di antara kamu yang akan menemani aku bermain-main aku? Sambut sindu sambil melompat pula ke tengah gelanggang. Dua orang itu sekarang saling berhadapan. Saling pandang dan saling taksir. Seakan dua ekor jago yang mau bersabung. Masing-masing sudah bersiap diri dengan kuda-kuda yang kuat. Tetapi masih belum ada yang memulai. Agaknya masing-masing berpegang pada prinsip, bahwa siapa yang memulai dengan serangannya, apabila tatarannya setingkat, pertahanannya akan kalah kuat dengan lawan yang tidak memulai. Hiyaaa titik wut-wut, plak dua telapak tangan bertemu di udara. Kemudian dua-duanya terhuyung satu langkah. Ternyata pada saat yang bersamaan dua orang itu sudah melesat ke depan. Kemudian bertemulah dua telapak tangan. Akan tetapi begitu telapak tangan bertemu, Jalatunda kaget. Ia merasakan tangannya amat panas seperti dibakar dalam api. Menyusul kemudian dadanya agak panas dan sesak. Itulah akibat dari pukulan Aji Dahana Muncar. Semua murid Ki Ageng Lodoyong memang memiliki Aji Dahana Muncar yang amat ampuh, dan amat berbahaya bagi lawan murid Ki Ageng Lodoyong memang hanya tiga orang, ialah Kireksogati, Sawung Rana dan Sindu. Bagi orang yang tingkatnya masih rendah, sekalipun tangan tidak menyentuh dan hanya terserang oleh hawa pukulan saja tubuhnya bisa menjadi hangus dan tewas saat itu juga. Untung Jalatunda seorang sakti pula maka walaupun pengaruh pukulan itu membuat lengannya panas dan dada sesak, akan tetapi tidak membahayakan jiwanya. Pengalaman ini menyadarkan dirinya agar bertindak lebih hati-hati. Ia harus selalu menghindari pertemuan tangan. Dengan demikian ia akan bisa mencegah pengaruh Aji Dahana Muncar menyusup ke dalam tubuhnya. Namun Sindu tidak mau memberi kesempatan lawan berpikir dan bersiap diri. Begitu terhuyung mundur, ia kembali melompat ke depan melancarkan serangan-serangannya yang kuat dan cepat luar biasa. Dalam waktu singkat dua orang itu telah terlibat dalam pertempuran yang amat seru. Gerakan mereka amat cepat sekali, bayangan mereka saling berkelebat cepat, ada kalanya dua bayangan itu saling merapat, dan ada kalanya pula dua bayangan itu terpisah dan berjauhan. Tetapi murid-murid tuban yang masih rendah tingkatnya, tidak bisa mengikuti jalannya pertempuran sengit ini. Gerakan mereka terlalu cepat sehingga pandang mata mereka menjadi kabur dan kepalanya pening. Akan tetapi betapapun juga, tingkat kepandayan jala tunda masih setingkat di bawah sindu. Ditambah pula jala tunda selalu didesak dan ditekan oleh hawa panas yang membuat makin lama dadanya semakin susat. Ia sulit untuk bisa membalas dan lebih banyak memelah diri. Melihat kesulitan jala tunda itu, lawa ijo tak dapat menahan sabarnya lagi. Kakinya tidak nampak bergerak, namun tahu-tahu tubuhnya telah melesat ke depan ringan sekali seperti bersayap. Ia memang terkenal dengan keringanan tubuhnya dan sebagai jago lari. Maka serangan lawa ijo yang ingin membantu jala tunda ini tidak terduga-duga. Akan tetapi keceliklah apabila merendahkan sawung rana. Walaupun ia tidak dapat bergerak secepat lawa ijo namun tindak tanduknya ia seorang sakti pula. Sejak tadi ia selalu siap siaga. Perhatiannya bukan ditujukan ke arah dua orang yang sedang berkelahi, tetapi kepada lawa ijo. Sejak semula ia memang sudah curiga, bahwa tokoh gagak rimang ini tentu bertindak apabila kawannya terdesat. Ternyata dogaannya tidak melesat. Maka begitu melihat berkelebatnya bayangan putih seperti tatit cepatnya, sawung rana telah meloncat pula dan menyambut keras lawan keras. Wut, plak. Dua telapak tangan bertemu dan melekat. Mereka berdiri tegak dan tidak bergerak. Mereka saling dorong dengan lengan. Tampaknya pertempuran yang berlangsung antara lawa ijo dan sawung rana ini, seperti dua orang anak yang sedang bermain main saling dorong. Akan tetapi yang benar tidaklah demikian. Pertempuran semacam ini merupakan pertempuran perorangan yang paling berbahaya. Sebab mereka secara langsung telah mengadu kekuatan tenaga sakti. Karena langsung mengadu tenaga sakti ini, maka yang kalah sulit ditolong lagi jiwanya. Sesungguhnya, lawa ijo sendiri tidak menghendaki perkelahian dengan Care ini. Ia seorang yang terkenal dapat bergerak kilat, sehingga kekurangannya bisa ditutup dengan gerakan kilatnya yang bisa membingungkan lawan. Selakanya ia berhadapan dengan pengawal rahasia Mataram, yang sebelum melakukan tugas telah memperoleh bekal keterangan-keterangan yang berharga dari ratuan dan sari. Ia masih ingat benar akan pesan ratuan dan sari yang mengatakan, aku telah banyak mengenal tokoh-tokoh sakti. Maka kalian harus mengerti, bahwa sekalipun masih muda, orang yang bernama jaka pekek adalah lawan yang paling berbahaya. Tidak terhitung jumlahnya orang sakti mandraguna yang tidak malu mengaku taklu kepada dia. Maka apabila kalian berhadapan dengan bocah itu janganlah kalian sembrono. Tokoh gagak rimang yang tingkatnya di bawah sedikit dengan jaka pekek adalah yoga suara dan madu bala adep pun tokoh yang lain hanyalah biasa saja, dan kiranya kalian akan mampu menghadapinya. Namun ada seorang tokoh gagak rimang yang perlu kau ingat namanya. Dia bernama Lawa Ijo. Dia seorang yang memiliki gerak kilat, dan juga mempunyai ilmu pukulan atau ajib bernama kapas adem. Ilmu pukulan itu beracun, sehingga orang yang terkena pukulannya sulit ditolong jiwanya. Tetapi walaupun ilmu pukulan itu amat berbahaya kiranya kalian masih mampu menyambut dan mengimbangi. Yang perlu kalian selalu ingat dan cegah, adalah gerak kilatnya itu. Maka begitu berhadapan, paksa dan ikatlah orang itu, supaya tidak dapat menggunakan kecepatannya bergerak. Dengan kera demikian, aku percaya apabila kalian menghadapinya tidak akan kesulitan, ratuan dan sari justru luas pengalaman dan cerdik. Maka para pengawal itu percaya dan memperhatikan pesan tersebut. Sesuai dengan pesan ratuan dan sari itu, maka begitu berhadapan, sawung rana langsung mengikat Lawa Ijo dengan mengadu tenaga sakti. Betapapun juga sawung rana memperoleh keuntungan. Ia telah tahu bahwa lawan memiliki ilmu pukulan yang bernama Aji Kapas Adem. Maka guna menghadapi sarangan Aji tersebut, sawung rana sudah dapat bersiap diri lebih dahulu. Tetapi sebaliknya Lawa Ijo masih buta tentang pengetahuannya terhadap musuh. Bagaimanakah mungkin ia bisa mengenal justru bertemu baru sekarang ini? Lawa Ijo tidak tahu bahwa lawannya memiliki Aji yang sifatnya berlawanan dengan miliknya. Kalau Aji Kapas Adem itu bisa menyebabkan orang yang terserang menderita kedinginan luar biasa dan darahnya keracunan, sebaliknya Aji Dahana muncar sifatnya panas luar biasa. Orang yang terserang isi perutnya hancur dan tubuhnya hangus. Karena Lawa Ijo tidak menyadari keadaan lawannya ini begitu telapak tangannya melekat ke telapak tangan lawan ia tidak gentar sedikit pun, sebaliknya malah tenang. Hem, orang ini titik sengaja mencari mampus, pikirnya. Maka ia cepat mengerahkan tenaga saktinya, mendorong pengaruh Aji Kapas Adem, disalurkan lewat tangannya, ke arah tubuh lawan. Akan tetapi betapa terkejut tokoh gagak rimang ini, ketika merasa bahwa aliran tenaga sakti yang sifatnya dingin itu, disambut oleh tenaga sakti yang sifatnya panas luar biasa. Dua macam tenaga sakti yang sifatnya berlawanan itu saling dorong dan saling desak. Kalau tenaga lawa ijo terdesak mundur, tokoh gagak rimang ini merasa tersiksa sekali. Sebab dalam tubuhnya mengalir hawa yang panas luar biasa, sehingga rasa tubuhnya seperti direbus. Sebaliknya apabila tenaga sawung rana terdesak mundur kemudian tenaga dingin menyelundup masuk ke dalam tubuhnya, ia tersiksa karena menderita kedinginan. Keadaan yang demikian ini menginsyafkan hati dan pikiran masing-masing. Sedikit saja lengah, nyawa sendiri tak mungkin tertolong. Sadar akan keadaan ini, maka masing-masing mengerahkan kekuatan dan kemauannya, untuk menundukkan lawan. Namun dengan terjadinya benturan tenaga sakti yang sifatnya berlawanan ini, bagaimanapun pula menyiksa dua orang yang sedang bertempur itu. Masing-masing merasakan tubuhnya seperti direbus dalam air yang mendidih. Peluh yang keluar dari tubuh mereka sebesar biji kacang tanah menetes ke tanah, dan membasahi pakaian mereka. Wajah masing-masing berubah merah seperti udang direbus. Dan dari ubun-ubun mengepulkan asap tipis yang tak pernah putus. Asap tipis yang mengepul di atas kepala lawa ijo agak hitam cepat buyar. Sebaliknya asap tipis yang mengepul di atas kepala sawung rana agak merah, berkelompok dan baru buyar setelah membubung agak tinggi. Melihat keadaan lawa ijo dan sawung rana yang berdiri tegak seperti patung itu, diam-diam semua murid tuban yang menonton hatinya tegang dan bergebar. Walaupun tingkat murid-murid itu belum begitu tinggi, namun mereka cukup tahu akan akibat pertempuran semacam itu. Dalam pada itu jala tunda yang makin terdesak oleh hawap pukulan yang amat panas itu, diam-diam mengeluh juga. Satu-satunya orang yang diharapkan dapat memberikan bantuannya, hanyalah lawa ijo. Tetapi ternyata kawan satu-satunya itu sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Ia dihadapkan oleh kesulitan. Lari? Tidak. Dirinya termasuk pimpinan barisan berani mati. Kalau para anak buahnya tidak takut mati, rela mengorbankan nyawanya yang selembar itu, mengapa dirinya harus lari? Sebagai seorang pemimpin ia harus bisa dijadikan toladan. Kalau toh ia harus kalah melawan musuh ini, pilihan yang paling tepat adalah mati. Mati sebagai seorang pahlawan, jauh lebih berharga dibanding seorang yang mati sebagai pengecut. Ingat akan keadaannya itu, tiba-tiba saja ia menjadi nekat. Terdengar kemudian suara yang melengking nyaring memekatkan telinga. Belum juga lenyap suara lengking yang tajam itu, tubuhnya melesat ke depan. Dua tangannya bergerak ke depan. Yang sungguh mengejutkan gerakan jala tunda itu tidak lagi ingat akan penjagaan diri. Melihat Kera bergerak lawan itu, Sindhu terkejut juga. Ia bisa menduga maksud lawan untuk mengadu jiwa. Sebenarnya ia tidak menghendaki, tetapi ia tidak bisa berbuat lain, kecuali harus keras lawan keras. Plak buk, buk tubuh dua orang itu seperti layang-layang putus. Terhuyung beberapa langkah ke belakang, kemudian roboh terguling. Namun dengan cepat Sindhu bangkit duduk. Lalu tanpa memperdulikan apa-apa lagi orang ini duduk bersilah mengatur pernapasannya. Darah dalam tubuhnya bergolak dan napasnya sesat. Di pihak lain, begitu roboh terguling. Jala tunda muntah darah segar dan berusaha bangkit. Namun usahanya tidak pernah berhasil, seakan tangannya tidak kuat dipergunakan menopang tubuhnya untuk bangkit. Setelah tiga kali berusaha bangkit tak berhasil, akhirnya jala tunda roboh miring. Matanya terpejam, sedang napasnya sesak terengah-engah. Tadi begitu jala tunda menyerang dengan mengadu jiwa, Sindhu menggunakan tangan kirinya untuk menyambut tangan kanan. Namun jala tunda menurunkan serangannya memukul menggunakan tangan kiri, sebaliknya Sindhu menggunakan tangannya yang kanan memukul juga. Maka hampir berbareng dada masing-masing terpukul. Melihat itu Sarni amat marah sekali. Dengan pedang terhunus, ia melompat sambil menyabetkan pedangnya ke arah leher Subinem yang diam tak bergerak dengan metu, terpejam. Untung Subinem waspada. Bentaknya marah, bangsa curang sambil menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Teranggak pedang Subinem ternyata bukannya berbenturan dengan pedang Sarni, melainkan ditangkis oleh pedang Telasi. Perempuan ini tidak memberi kesempatan Subinem bernafas dan menghalangi Sarni. Ia cepat melihat Subinem dengan serangan-serangannya yang amat berbahaya. Subinem penasaran dan amat marah sekali, disamping mengkhawatirkan keselamatan Sindu. Namun ia tidak dapat membagi perhatian. Ia harus melayani serangan-serangan Telasi yang cepat sekali. Diam-diam Subinem kaget berbareng heran melihat berkelebatnya sinar pedang Telasi ini. Melihat dasar gerakannya, ilmu pedang yang dipergunakan Telasi itu adalah asli ajaran perguruan Tuban yang bernama ilmu pedang Janur Kuning. Akan tetapi gerak perkembangannya sudah banyak yang berubah. Kecuali tidak terduga-duga juga amat luar biasa. Setiap sambaran pedang itu menerbitkan angin yang dasyat dan berbahaya. Subinem tidak tahu bahwa ilmu pedang Janur Kuning yang dipergunakan Telasi sekarang ini adalah hasil penyempurnaan Rara Inten setelah berhasil menemukan catatan ilmu sakti di dalam pedang Jatisari. Berkat kesungguhan Telasi berlatih, maka sekalipun belum bisa dikatakan sempurna gerakan pedangnya sudah lebih berbahaya dibanding dengan sebelumnya. Namun demikian Subinem tidak menjadi gentar. Selama ini, setelah ia diusir dan meninggalkan perguruan Tuban, ia tak pernah bermalas-malasan dan berpeluk tangan menghabiskan waktu untuk tidur dan mimpi indah. Ia menggunakan setiap waktu guna melatih diri, meyakinkan ilmu dan menambah luasnya pengetahuan dan ilmu kesaktian dari tokoh-tokoh sakti yang sudi mengulurkan tangan dan membimbingnya. Keinginan, nafsu dan cita-citanya yang ingin merebut kedudukan sebagai ketua perguruan Tuban tidak pernah padam. Ia penuh kepercayaan bahwa sekali waktu, setelah ilmunya bertambah, ia tentu bisa mengalahkan Rara Inten, dan sekaligus menebus kekalahannya. Berkat ketekunan dan kesungguhannya melatih diri, ia memang telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Oleh karena itu sedikitpun ia tidak gentar menghadapi telasih yang gerakan pedangnya cepat seperti kilat itu. Satu-satunya yang mempengaruhi hatinya sekarang ini, adalah Sarni yang menyerang Sindu yang sudah tidak berdaya. Ia tidak mampu melindungi keselamatan pembantunya itu dan apabila sampai terjadi Sindu mati di tangan Sarni, sungguh merupakan peristiwa yang selama hidup akan disesalkan. Namun karena desakan serangan telasih, ia tidak boleh memecah perhatian. Pedangnya pun segera bergerak mengimbangi lawan. Dalam waktu yang singkat telah terjadi pertempuran yang seru dan sengit sekali. Apabila bekas saudara seperguruan bertempur, maka jalannya pertempuran itu akan lebih cepat, seru dan sengit. Sebab pada dasarnya masing-masing telah mengenal ilmu yang dipergunakan. Yang lain hanyalah perkembangannya. Telasih telah memperoleh gemblengan rara inten. Sebaliknya Subinem yang telah berkelana itu, telah diperkaya oleh ilmu-ilmu lain yang dipelajari. Dalam arti kata lain kedudukan Subinem lah yang lebih untung. Sebab dengan mencampur adukan ilmu pedang perguruan Tuban dengan ilmu pedang dari aliran lain, tidak sedikit yang tidak dikenal oleh telasih. Semua murid Tuban yang berdiri membentuk lingkaran memagari arna pertempuran itu, berdebar dan tegang. Mereka dihadapkan kepada kedudukan yang sulit. Untuk maju membantu dan mengeroyok Subinem, belum ada perintah dari telasih. Tetapi untuk berdiam diri, mereka merasa seperti berdiri di atas bara api. Hanya para murid Tuban yang diam-diam tidak puas dengan tindakan rara inten yang menempatkan perguruan Tuban di bawah pengaruh gagak rimang saja sekalipun hatinya tegang dan cemas, diam-diam mengharapkan kemenangan pada pihak Subinem. Oleh sebab itu di antara murid yang tidak puas ini telah bersepakat, apabila terjadi tawuran, telah bertekad untuk membantu dan melindungi Subinem. Demikianlah diam-diam di antara para murid Tuban itu telah terjadi perpecahan dan perang dingin. Setiap saat bisa terjadi saling gempur di antara saudara seperguruan sendiri. Perhatian para murid Tuban lebih ditujukan kepada Subinem dan telasih yang bertempur sengit. Memang bagi mereka pertandingan antara telasih dan Subinem yang menggunakan kelincahan, kecekatan dan ilmu tata kelahi ini, lebih menarik dibanding dengan pertempuran antara lawa Ljo dan Sawung Rana yang hanya berdiri tidak bergerak. Malah seakan mereka pun tidak melihat perbuatan curang Sarni yang menyerang Sindu. Mereka tidak sadar bahwa Sindu yang terluka dalam dan tidak berdaya itu, nyawanya terancam oleh Sarni. Sedang di samping itu, mereka pun tidak tahu bahwa pertempuran antara Sawung Rana dan Lawa Ijo sudah menginjak keadaan yang amat berbahaya. Asap bersemu hitam di atas kepala Lawa Ijo maupun asap bersemu merah di atas kepala Sawung Rana sekarang makin tebal. Dan kalau tadi wajah dua orang itu merah seperti udang direbus, sekarang wajah itu sudah berubah pucat. Peluh yang mengucur dari tubuh dua orang itu sekarang makin berkurang. Hal ini disebabkan masing-masing ibarat lampu yang hampir kehabisan minyak. Tenaga sudah mereka peras dan kerahkan, sehingga sisa-sisa tenaga mereka tinggal sebagian kecil. Lawa Ijo juga melihat robohnya jala tunda yang kemudian roboh miring tidak bangkit lagi. Melihat itu ia kaget dan hatinya terguncang. Tetapi mendadak ia merasakan serangan hawa panas seperti membakar lengan dan tubuhnya ia sadar bahwa ia harus memusatkan kemauan dan tenaga guna melawan musuh ini. Begitu perhatiannya tak terpecah lagi, ia kembali bisa mengimbangi keadaan. Namun bagaimanapun pula Lawa Ijo sudah menderita kerugian. Terpecahnya perhatian yang hanya beberapa detik itu, dan serangan hawa yang amat panas ke dalam tubuhnya, menyebabkan ia sudah menderita luka dalam. Oleh luka yang diderita itu, setelah ia dapat bertahan beberapa lama, ia merasa tenaganya dari sedikit terdesak, dan gelombang serangan lawan makin menghebat. Namun demikian ia mengerahkan tenaga yang masih ada guna memulihkan kedudukan. Sayang maksudnya ini tidak terwujud, dan desakan lawan makin lama dirasakan makin kuat dan berat. Baru sekarang ini sajalah selama hidupnya melawan musuh berat, dan Lawa Ijo tak dapat berkutik. Menghadapi saat-saat yang kritik ini, diam-diam ia menyesali kebodohannya yang terpancing oleh siasat lawan. Kalau ia tadi bisa menggunakan kelincahannya bergerak seperti yang biasa dilakukan, tidaklah mungkin ia menderita kesulitan seperti sekarang ini. Makin kacau pikirannya dan tergoda oleh penyesalan atas perbuatannya sendiri, membuat pertahanannya semakin bobol. Hawa yang panas menerobos masuk lewat tangannya menyerang tubuh bagian dalam. Tiba-tiba terdengarlah suara ahaha seperti orang mengeluh tubuh Lawa Ijo seperti tanpa tulang, roboh terguling miring di atas tanah. Sawung rana sendiri terhuyung-huyung. Tetapi ia tidak roboh, hanya jatuh terduduk. Kakinya bersila, tangannya bersedakap dan sepasang matanya terpejam, guna meredakan kembali guncangan yang terjadi dalam tubuh sambil memulihkan tenaga yang terbuang dalam pertempuran antara hidup dan mati ini. Agaknya suara ahaha, seperti orang mengeluh yang keluar dari mulut Lawa Ijo tadi, menyadarkan semua murid yang tadi asyik menonton pertempuran yang terjadi antara Subinem dan Telasi. Mendadak mereka kaget ketika menyaksikan Lawa Ijo yang roboh miring. Muka tokoh gagak rimang itu sekarang hitam seperti pantat kuali. Murid-murid tuban ini tidak tahu bahwa sesungguhnya muka Lawa Ijo itu sudah hangus terbakar dan nyawanya telah melayang. Ketika melihat sarni mereka semakin menjadi keberanan. Mereka merasa mimpi dan tidak percaya akan penglihatannya. Akan tetapi nyatanya mereka tidak seorang pun merasa tidur. Tetapi mengapakah sarni itu? Sarni tampak berdiri dalam sikap menikamkan pedangnya ke arah sindu, dari arah belakang. Tangan kiri terangkat di atas kepala, jari telunjuk dan jari tengah mencuat ke atas tetapi jari yang lain ditekuk. Tangan kanan dengan pedang menikam sindu, dan ujung pedang itu hampir menyentuh punggung. Kaki kanan di depan dengan lutut sedikit ditekuk kaki kiri di belakang. Tampaknya dalam usahanya menikam sindu itu, sarni menggunakan tenaganya yang ada. Perlunya, sekali tikam punggung dan dada akan ditembus oleh pedang. Akan tetapi ternyata sarni berubah bagai arca. Tidak bergerak, kaku namun pedangnya tak pernah dapat menyentuh punggung sindu. Melihat keadaan itu, akhirnya murid-murid tuban itu insyaf. Ah, kiranya sarni sudah berdiri kaku karena serangan seorang sakti yang belum mau menampakkan diri, membantu sindu. Seorang murid tuban yang langsung merupakan murid sarni, menjadi penasaran melihat gurunya dalam keadaan seperti itu. Ia seorang perempuan muda, kira-kira berusia 19 tahun, berwajah manis, bernama Sukinah. Ia mencabut pedang, dia cungkan di atas kepala, lalu berteriak nyaring, Hai saudara-saudara! Keadaan sudah sedemikian rupa. Mengapa kalian hanya menonton? Hayo, kita bantu ibu ketua, keroyok murid-murid tuban yang setia kepada telasi dan sarni, segera menyambut dengan suara riuh dan sering-sering sing, masing-masing telah mencabut senjatanya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara nyaring perempuan, tahan. Tahan dari barisan sebelah utara meloncat maju seorang perempuan setengah baya. Perempuan ini kira-kira berusia 40 tahun, bertubuh kurus, berkulit hitam gelap, wajahnya tidak cantik, sedang matanya sipit. Dia bernama Mirah. Murid langsung dari ketua lama yang telah meninggal, nenek Anjani. Mirah ini merupakan saudara seperguruan Subinem, Telasih, Sarni maupun Rara Inten. Malah merupakan bakiu perguruan apabila dibanding dengan Telasih dan Sarni. Sesungguhnya perempuan ini penasaran dan amat tidak puas sekali, mengapa justru kedudukan ketua dan wakilnya diserahkan kepada Telasi dan Sarni, dan tidak kepada dirinya. Akan tetapi perasaannya itu selama ini disimpan dalam hati, karena takut kepada Telasih dan Sarni yang memperoleh perlindungan gagak kerimang. Maka ia tidak berani berbuat apa-apa. Akan tetapi sekarang ia merasa memperoleh kesempatan yang amat bagus, demi mencapai maksudnya. Ia ingin menunjukkan jasa untuk Subinem, dengan harapan apabila menang, dirinya bisa dipilih menjadi wakilnya. Ia tadi telah berhasil menghasut sekelompok murid Tuban, dan setuju kepada maksudnya membantu lawan. Kesempatan yang ditunggu-tunggu sejak tadi telah datang. Ia yakin bahwa di belakang Subinem masih ada seorang sakti yang belum menampakkan diri. Terbukti Sarni yang bermaksud bertindak curang, sekarang berdiri sebagai patung. Entah senjata apa yang dipergunakan, namun membuktikan bahwa yang melakukannya tentu seorang sakti mandraguna. Gerakan murid-murid Tuban atas anjuran Subinah itu berhenti dan menahan senjata masing-masing sambil mengamati mirah dengan wajah tegang dan heran. Mereka tidak mengerti maksudnya mengapa menahan maksud mereka untuk bertindak memela ketua, mengeroyok lawan. Adalah Sakinah yang menjadi penasaran dan berteriak nyaring, Hai, apakah maksudmu mirah tertawa terkekeh? Kemudian ia memandang murid-murid Tuban yang sudah sependapat dengan dirinya, Hehehe, kau tanyakan maksudku? Hem, jelas. Kami tidak setuju dengan apa yang akan kamu lakukan. Jika kamu nekat akan membela ketua yang jahat itu, baik. Tetapi jangan sesalkan kami yang mempunyai pendirian sendiri. Kami berpihak kepada Mbak Yusubinem, Akur, Akur sambut murid-murid Tuban yang berada di bagian timur. Setuju. Setuju sambut beberapa murid yang lain, yang terdengar dari segala penjuru. Agaknya begitu sependapat murid-murid itu segera berpindah tempat guna mempengaruhi keadaan dan suasana. Sakinah menjadi sangat marah sekali. Ia berteriak nyaring dengan pedangnya tetap teracung di atas kepalanya. Mirah, engkau berhianat, Hehehe, siapa yang berhianat? Kamu ataukah kami jawab mirah dengan nada yang mengejek? Hai, semua murid Tuban. Lupakah kamu kepada pesan terakhir mendayang guru besar kita, Ibu Anjani? Kalau lupa, baiklah pada saat sekarang ini, perlu kamu kami ingatkan. Ibn Anjani ketika dikarta dahulu, lebih sudi gugur daripada harus menerima pertolongan Iblis Pekik. Bagaimanapun alasannya, Tuban tak bila berdampingan dengan gagak rimang. Kamu tahu mirah menebarkan pandang matanya ke seluruh penjuru, dengan pandang matanya yang amat tajam. Perempuan ini seperti sedang mencari kesan, apakah mereka mendengarkan apa yang sedang ia bicarakan. Ketika jelas tiada orang yang memberikan reaksi, mirah melanjutkan makin lantang, ingatkah kamu? Guru besar kita Ibu Anjani telah mengorbankan nyawa, guna membela dan mempertahankan nama baik dan keagungan Tuban. Namun, apakah yang berlaku dan terjadi di perguruan kita ini sekarang? Ketua Rarainton yang memperoleh kepercayaan kita, malah berhianat. Lupa kepada pengorbanan guru besar kita dan secara tak tahu malu menempatkan perguruan kita ini sebagai budak gerombolan siluman gagak rimang. Sesudah melakukan penghianatan dan menempatkan perguruan kita di tempat yang amat hina, Rarainton tak bertanggung jawab dan pergi, tidak seorang pun tahu di mana dia. Sebagai akibatnya, pelasih dari Sarni dipilih oleh Iblis Pekik untuk memimpin kita. Huh kita dipaksa menerimanya dengan ancaman dan tekanan. Tetapi sekarang, setelah Mbak Yusubinem datang dan ingin menegakkan kewibawaan Tuban kembali, bagi murid Tuban yang baik tiada pilihan lagi kecuali mendukung sepenuhnya, Mbak Yusubinem benar sambut seorang wanita bertubuh denok yang berdiri berseberangan dengan Sukinah. Kita harus berdiri di belakang Mbak Yusubinem, yang telah kita kenal secara baik pengabdiannya sebagai murid Tuban. Siapapun yang berani membantu Telasi dan Sarni, harus berhadapan dengan kami. Terjadilah kemudian suara yang hiruk pikuk, berteriak-teriak keras saling mengatasi, karena suara dan pendirian murid-murid Tuban ini telah terpecah menjadi dua membela pendirian masing-masing. Tentu saja Sukinah menjadi amat marah dan penasaran sekali. Katanya marah dan giginya gemeretak. Saking marahnya, kakinya sampai agak menggigil. Teriaknya lantang, saudara-saudaraku yang setia. Hayo serbu dan bunuh pengkhianat itu ia mendahului meloncat langsung menghampiri sindu dengan maksud untuk membunuh. Puluhan orang yang lain mengikuti gerakannya dengan senjata masing-masing menyerbu saudara-saudara perguruannya sendiri, yang dianggap berkhianat. Hiruk pikuk segera terjadi. Murid-murid Tuban itu tawuran sendiri, senjata berdemcingan dan di sana-sini terdengar jerit ngeri kesakitan. Sungguh amat menyedihkan sekali. Mereka bertempur dan saling bunuh di antara saudara seperguraan sendiri sebagai akibat perpecahan pendirian sehingga masing-masing pihak merasa membela nama perguruannya, dan menganggap pihak lain telah berkhianat. Di tengah keributan yang sedang terjadi itu, tiba-tiba terdengar pekek nyaring, pekek kesakitan dari mulut telah sih. Ternyata keributan itu telah menyebabkan ketua perguruan Tuban yang diangkat jaka pekek ini menjadi gugup. Ia lengah, sehingga pedang subinem yang ganas itu telah menancap di dadanya. Seketika itu juga telah sih roboh mandi darah dengan nyawa melayang. Hampir berbareng dengan tuasnya telah sih itu, Sukinah menjerit roboh pula. Sebab tepat pada saat Sukinah mau menikamkan pedangnya pada dada Sindu, pengawal sakti dari Mataram ini telah membuka matanya, Sindu mengangkat tangan kiri, menggunakan dua jari untuk menjerit pedang yang meluncur ke dadanya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Sindu yang marah dan penasaran oleh kecurangan perempuan ini, menarik ujung pedang itu ke samping. Karena Sukinah ingin mempertahankan pedangnya, perempuan ini terhuyung, dan pada saat itu tangan kanan Sindu memukul. Prat. Kepala Sukinah pecah seketika. Ternyata ketika itu sawung rana telah pula meloncat berdiri. Walaupun wajah orang itu masih pucat dalam tubuhnya masih terluka, namun apabila hanya menghadapi para murid tuban yang ilmunya belum begitu tinggi, tidak akan kesulitan. Ketika Sindu melihat sikap Sarni yang kaku di belakangnya, Sindu insyaf bahwa hampir saja nyawanya melayang oleh kecurangan orang. Jelas bahwa pada saat dirinya sedang memulihkan tenaga, ada seorang yang menolong. Tentu saja gampang bagi Sindu untuk menerka, siapakah kiranya yang menolong pada saat dirinya dalam bahaya. Teriaknya nyaring. Kakang Reksogati. Mengapa engkau tidak cepat muncul huheheh terdengar suara orang yang terkekeh dari atas pohon. Dan sesaat kemudian laki-laki tua yang berkumis dan berjenggot lebat itu, telah melayang turun dari pohon dengan gerakannya yang indah. Kakinya tidak bersuara ketika menginjak bumi, seperti seekor burung raksasa yang bersayap. Melihat munculnya kir Reksogati, hati Subinem semakin menjadi besar dan mantap. Sambil membabatkan pedangnya untuk menangkis senjata lawan, ia berteriak amat lantang dan nyaring. Hai, murid-murid Tuban, dengarlah. Yang menyerah, buanglah senjata mu dan akan daampuni. Yang melawan, kami tak akan memberikan ampun lagi. Teriakan Subinem ini amat besar sekali pengaruhnya. Orang yang sepaham dengan mirah, segera berloncatan mundur sambil membuang senjatanya. Sedang bagi mereka yang tidak berpihak, tentu saja lebih suka hidup dan menyerah. Mereka pun cepat-cepat membuang senjata, meloncat mundur berkumpul dengan yang lain. Akan tetapi murid yang sependapat dengan Sukinah, dan setia kepada telasih pun belasan orang jumlahnya. Murid-murid ini dengan dipimpin oleh parti, masih terus menyerang ke sana kemari, sehingga murid yang telah tidak bersenjata itu, ada beberapa orang yang menderita luka ringan. Sikap membandel parti dan kawan-kawannya ini, meledakan kemarahan Subinem. Ia berteriak nyaring sekali. Tahu-tahu tubuhnya telah melesat ke depan pedangnya yang sudah bernoda darah itu, amat ganas sekali untuk mencari korban baru. Akan tetapi Kirek Sogati dan Sindu tidak menghendaki korban yang lain makin banyak. Anak Subinem jangan Kirek Sogati berteriak, dan tahu-tahu hampir berbareng tubuh kakek itu bersama Sindu telah melesat ke depan, seperti anak panah lepas dari busur. Wut-wut pelak, ayuh Subinem menjerit lirih karena tahu-tahu lengan kanannya lumpuh, dan hampir saja pedangnya lepas dari tangan. Kemudian ia memandang ke depan dengan metel, terbelalak. Entah bagaimana Kirek Sogati bergerak. Tahu-tahu belasan murid tuban yang bermaksud melawan itu, semua sudah roboh tetapi tidak terluka dan tidak tewas. Meskipun agak mendongkol, tetapi Subinem menjadi puas. Sekarang, apa yang menjadi cita-citanya, merebut kedudukan sebagai ketua perguruan tuban, telah terujud berkat bantuan ratuan dan sari. Maka perempuan ini segera menebarkan pandang matanya. Dada tua yang masih membusung itu dibusungkan lagi, sambil berdiri tegak. Teriaknya, hai murid-murid tuban yang setia. Lekas rawat mereka yang tewas, obati mereka yang terluka. Sedang penghianak-penghianak ini, cepatlah kalian masukkan dalam kamar tahanan mirah cepat berteriak. Saudara-saudara semua berlututlah teriakan itu cepat diturut oleh ratusan murid tuban mereka berlutut guna memberi hormat kepada Subinem, sebagai ketua perguruan yang baru. Namun meskipun berlutut, belum tentu murid-murid ini semuanya benar-benar tunduk. Pendirian mereka terpecah menjadi tiga. Pihak pertama benar-benar tunduk dan mengakui Subinem sebagai ketua yang baru. Pihak kedua, sekalipun tampaknya tunduk, namun dam diam dalam hatinya menyimpan rasa dendam dan penasaran. Mereka tunduk karena terpaksa. Dan pihak yang ketiga, merupakan kelompok orang-orang yang tidak mempunyai pendirian teguh. Yang penting bagi pihak ketiga ini, siapapun menjadi ketua diterimanya, asal masih tetap dapat hidup. Demikianlah akhirnya, setelah murid-murid tuban itu berlutut memberikan hormatnya kepada Subinem sebagai ketua yang baru segera membagi tugas. Mirah memimpin dan yang menentukan tugas bagi sekalian murid tuban, Mana yang harus merawat mereka yang sakit, mana yang harus merawat mereka yang tewas untuk dikuburkan. Kemudian bersama belasan murid yang terpilih. Mirah memimpin murid-murid ini mengirimkan Seng Ketua baru menuju ke pendapa, bersama Kirak Sogati, Sindu dan Sawung Rana. Di dalam pendapa yang luas ini, setelah Seng Ketua dan tiga orang pembantunya itu duduk, kemudian keluarlah hidangan guna penyegar tubuh. Mirah yang amat ingin sekali dapat menjadi salah seorang kepercayaan Seng Ketua baru ini, selalu berusaha mengambil hati Subinem. Apa saja yang diperintahkan Subinem ia selalu berada di depan. Di dalam pendapa ini, antara Subinem, Kirak Sogati, Sindu dan Sawung Rana segera menyelenggarakan perundingan seperti yang telah direncanakan Ratu Wan dan Sari. Adi Sindu, Sawung Rana dan Kawanak Subinem. Tentunya kalian merasa heran mengapa tiba-tiba aku pun muncul di sini kata Raksogati sambil mengelus-elus jenggotnya. Itu bukan lain oleh kecerdikan dan kewaspadaan Gusikang Jeng Ratu Wan dan Sari. Ah, memang sulit mencari seorang cerdik seperti beliau, di samping seorang puteri yang amat berani. Beliau memang amat mengkhawatirkan keselamatan kalian. Itulah sebabnya aku segera diperintahkan supaya menyusul. Ternyata perhitungan dan dugaan Gusti Kanjeng Ratu Wan dan Sari itu tidak meleset sedikitpun. Hampir saja usaha kita gagal apabila aku tidak datang pada saatnya yang tepat, benar Sindu mengangguk. Mungkin ya waku sudah melayang oleh kecurangan lawan, aku pun hampir mampus di tangan Lawa Ijo Sawung Rana mengakui tanpa tedeng aling-aling. Ah, kalau saja tidak memperoleh bekal nasihat dari Gusti Wan dan Sari, manakah mungkin aku bisa menang melawan Lawa Ijo dan Subinem pun tidak bisa membantah bahwa kehadiran reksogati yang tepat itu menolong keadaan. Namun dasar Subinem seorang perempuan yang angkuh, lagi pula dalam kedudukannya yang sekarang, sebagai ketua perguruan yang besar, kurang pantaslah apabila menunjukkan kelemahannya di depan orang. Walaupun benar tiga orang ini merupakan orang-orang yang telah berjasa membantu tercapainya cita-cita. Tetapi yang penting, sekarang kita harus cepat melaksanakan perintah dan rencana Gusti Wan dan Sari kata reksogati. Dan dalam hal ini anak Subinem lah yang kita minta bantuannya. Sebab, pasukan Mataram yang tertahan di seberang sungai itu, harus secepatnya bisa menyeberang. Untuk itu, perguruan Tuban harus mengutus orang yang bisa dipercaya ke sana. Orang-orang gagak rimang yang memperkuat pertahanan di sana, harus dibunuh mati dengan racun. Sedang bagi murid-murid Tuban, cukup dibuat lumpuh sementara agar tak bisa memberikan perlawanan. Setelah semua rencana selesai, barulah murid-murid Tuban itu ditolong, dan diberitahu akan sebabnya, Subinem menganggukan kepalanya dan diam-diam ia memuji akan kecerdikan Putri Mataram itu. Tak sulitlah untuk melaksanakan rencana itu. Sejak tadi, sudah jelas kulihat, tidak sedikit murid Tuban yang berpihak kepada aku. Murid-murid itulah yang dapat aku percaya melaksanakan tugas. Kapan harus kita lakukan, lebih cepat lebih baik-baik. Sekarang juga murid-murid terpercaya itu dapat berangkat. Tetapi, yang bertugas di seberang sungai itu bukan melulu murid-murid Tuban dan gagak rimang. Lalu bagaimana dengan para prajurit Tuban sendiri? Prajurit-prajurit Tuban itu cukup dilumpuhkan saja. Siapa tahu ada gunanya bagi penyerbuan kita ke Tuban? Menurut rencana Gustiwandansari, Tuban harus segera menyerah. Dengan demikian akan memengaruhi keadaan, sehingga Surabaya kehilangan lagi kawan perjuangannya, baiklah Subinem bertepuk tiga kali. Seorang murid Tuban segera datang, berlutut di depan Subinem penuh hormat. Panggilah Mirah kemari. Cepat murid laksanakan, sahut murid itu sambil memberi hormat lagi, kemudian mundur. Tak lama kemudian datanglah Mirah menghadap. Tanya Seng Ketua, tahukah engkau, siapakah murid Tuban yang memimpin di seberang bengawan? Salah itu pemimpin yang ditunjuk ketika itu, bernama Mardilah. Dia merupakan orang kepercayaan telah sih. Sedang pihak Gagak Rimang yang membantu bernama Kebojalu, bersama sejumlah pasukan Gagak Rimang, Mirah menerangkan. Ada apakah dengan mereka? Kita tak boleh bertindak kepalang tanggung mengerti engkau kata Subinem dengan nada ketus dan angkuh. Kita merupakan murid-murid perguruan Tuban yang setia kepada pesan Ibu Anjani sebelum meninggal. Maka segala sesuatu yang berbau Gagak Rimang harus dihancurkan, harus dimusnahkan, jadi, mereka harus kita bunuh. Mirah mengapa engkau masih bertanya lagi? Dan tahukah engkau, bahwa sekalipun murid Tuban sendiri, kalau memang membahayakan harus disinkirkan pula. Mirah mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Namun ada sesuatu yang membuat perempuan ini regu-ragu. Tetapi mereka di sana bertugas, guna mempertahankan Tuban dari penyerbuan Mataram. Kalau sampai pihak Mataram berhasil mengalahkan Tuban, bukankah perguruan Tuban sendiri dalam bahaya hai-hai-hik, ternyata engkau bodoh sekali, Mirah. Hem biarlah engkau ketahui sejelasnya, agar engkau tidak bingung, Subinem tersenyum, dengan menggunakan matanya ia minta persetujuan reksogati dan yang lain. Ketika tiga orang itu menganggukkan kepala tanda setuju, Subinem mulai menerangkan, Mirah, engkau seorang murid setia, dan pula telah berjasa dalam usahaku menyingkirkan telasih yang menjadi kaki tangan iblis pekek. Maka kepadamu, tiada rahasia yang perlu aku sembunyikan. Begini, Mirah tiga orang tamu kita ini bernama Kirksogati, Sindu dan Sawung Rana. Tiga orang tamu kita atau beliau, beliau inilah sesungguhnya yang telah menolong kita. Tanpa bantuan beliau bertiga, manakah mungkin kaki tangan gagak rimang itu bisa kita hancurkan? Tetapi yang jelas tiga orang beliau yang tidak bisa kita sanksikan kesaktiannya ini, tidaklah mungkin sedia membantu kita, tanpa uluran tangan Gusti Wan dan Sari, oh Mirah terkejut dan mendadak wajahnya pucat. Manakah, mungkin, En Mirah bentak Subinam sambil menderlik? Siapa bilang tidak mungkin, terjalinnya kerjasama antara Tuban dengan Mataram untuk menghadapi musuh besar kita gagak rimang? Hayo katakanlah. Sanggupkah kita berdiri sendirian menghadapi dua orang musuh? Satu pihak Mataram yang amat kuat, sedang di pihak lain. Giga rimang yang sekarang dibantu Surabaya? Apakah perguruan kita ingin mati konyol tanpa mau memilih salah satu pihak yang menguntungkan kita? Oh ah, Mbak Yu benar kata Mirah kemudian sambil memukul pahanya sendiri. Tindakan Mbak Yu ketua amat cerdik, dan saya percaya bakal membawa kebesaran perguruan Tuban. Ahaha benar. Kita lebih untung bersahabat dengan Mataram yang jaya. Dengan demikian, kita akan bisa menghancurkan gagak rimang dengan gampang, ternyata bahwa Mirah ini merupakan salah seorang murid Tuban yang licik dan tiada pendirian. Buktinya, tadi ia mengemukakan manakah mungkin, sekarang dalam waktu singkat sudah berubah. Mendukung keputusan dan siasat Subinem. Tentu saja sikap ini sikap penjilat, yang hanya mencari keuntungan untuk diri pribadi. Bagus. Engkau bisa mengerti apa yang aku maksudkan, Subinem memuji. Nah, sesudah engkau tahu keadaan yang sebenarnya, engkau harus bisa melaksanakan tugasmu dengan baik. Gusti Wan dan Sari telah memberi kepercayaan kepada kita maka beliau sedia mengulurkan tangan dengan mengirimkan tiga orang beliau yang sakti ini. Itulah sebabnya, maka kita harus menggunakan seluruh tenaga dan pikiran, guna membalas budi kebaikan Gusti Wan dan Sari, Baik, sahut mirah sambil mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seekor burung beo, jadi pendeknya pertahanan tuban di sana harus kita hancurkan. Kemudian memberi kesempatan kepada pasukan Mataram menyeberang Bengawan Sala, untuk menyerbu dan menghancurkan tuban bagus, engkau cerdik. Itulah balas budi pertama yang harus kita haturkan kepada Gusti Wan dan Sari. Dan engkau tidak perlu khawatir, sebab beliau bertiga ini akan melindungi keselamatanmu. Sudah jelas, sudah jelas. Sahut mirah mantap. Bawalah 20 orang saudaramu yang bisa dipercaya, perintah Subinem. Hati-hatilah kamu bekerja, jangan sampai gagal. Apabila gagal tahu sendiri hukuman apa yang harus kamu terima. Tidak merah menganggukkan kepala tanda mengerti kemudian sawung rana memberikan dua bungkus obat. Sebungkus obat yang bungkusnya merah, merupakan bubuk obat yang membuat orang mengantuk, kemudian tertidur, sedang yang bungkusnya putih, berisi racun yang ampuh. Setiap orang yang makan racun telah dicampurkan dalam makanan, sulit bisa ditolong lagi. Racun yang mematikan itu melulu untuk orang-orang gagak rimang, sedang racun yang membuat orang tidur itu, adalah bagi murid-murid perguruan Tuban dan pasukun kabupaten Tuban. Dengan cepat mirah segera mempersiapkan sandara saudaranya untuk melaksanakan tugas. Murid-murid Tuban ini berangkat lebih dahulu. Sedang reksogati, sindu dari sawung rana menyusul kemudian untuk membayangi dan melindungi keselamatan murid Tuban yang bertugas itu. Subinem sendiri segera meninggalkan pendapa, masuk ke dalam rumah besar diiringkan oleh beberapa orang murid Tuban laki-laki dan perempuan yang bertindak sebagai pengawal. Ia melihat bahwa keadaan dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu perubahan. Baik warna dinding maupun hiasan rumah itu, masih seperti dulu ketika ia belum diusir dari rumah ini. Ia berkeliling untuk memeriksa seluruh bagian rumah perguruan. Kemudian yang terakhir, ia masuk ke dalam kamar penyimpanan pusaka. Kamar itu tiada perubahan. Beberapa macam senjata masih tetap pada tempatnya bergantungan pada dinding kayu dalam kamar itu. Akan tetapi Subinem menjadi bertanya-tanya dalam hati. Kemanakah sekarang, pedang jati sari yang ditakuti orang itu? Tadi telah sih tidak menggunakan pedang itu. Namun mengapa dalam kamar pusaka tidak ada? Mungkinkah pedang pusaka jati sari itu masih di tangan Rara Inten? Ia cepat memerintahkan tiga orang murid supaya datang ke tempat tahanan, untuk memanggil Sarni. Tiga orang murid yang diperintah itu pun negara berangkat. Tak lama kemudian, Sarni telah dibawa menghadap ketua dengan tangan di belenggu, dan dikawal oleh dua belas murid tuban yang bersenjata pedang telanjang. Begitu tiba di depan Subinem yang duduk di atas kursi besar terbuat dari gading gajah, yang dahulu merupakan tempat duduk nenek Anjani, dua belas orang murid yang mengawal itu segera berlutut memberikan hormatnya. Akan tetapi Sarni tidak mau berlutut. Ia berdiri tegak dengan dada membusung, sepasang matanya berkilat-kilat penuh kemarahan memandang Subinem. Agaknya bekas wakil ketua ini masih amat penasaran terhadap apa yang baru saja terjadi, sehingga telah sih terbunuh mati sedang dirinya ditawan, tangannya di belenggu dan tidak bisa bergerak bebas. Subinem mendelik bentaknya. Kau tak mau berlutut Sarni tersenyum mengejek. Sahutnya ketus, huhuh, siapa sudi berlutut di depanmu engkau bukanlah ketua yang sah. Engkau pengkhianat perguruan yang telah diusir dari pintu perguruan. Tetapi huhuh tak tahu malu engkau datang kembali dan memberontak. Kalau menurutkan wataknya, sebenarnya ia ingin menghunus pedang, kemudian memancung leher Sarni ini biar kepala putus dari badan. Akan tetapi Subinem ingat akan pesan Kireksogati, bahwa guna menarik perhatian semua murid dan menanamkan pengaruhnya, sebaiknya tidak digunakan kekerasan. Sebab kekerasan hanyalah membuat orang mendendam dan penasaran, yang sewaktu-waktu bisa meletus menjadi pemerontakan. Untuk itu, maka oleh Kireksogati dipesankan agar Subinem dapat menanamkan pengaruh kepada murid-murid tuban, agar menjadi murid-murid setia yang bakal menjadi pembela dan pelindung kedudukannya sebagai ketua perguruan tuban. Teringatakan nasihat Kireksogati itu, maka Subinem tidak menjadi marah, malah tertawa terkekeh. Baik. Boleh engkau tidak berlutut di depanku. Dan kalau sekarang engkau aku panggil, aku ingin mengajukan pertanyaan, dan kuharap engkau menjawab secara jujur, Huhuh, engkau akan menanyakan soal apa? Tetapi janganlah engkau mencoba untuk menanyakan tentang Adi Rara Inten. Sebab kalau aku tahu tempat tinggalnya, dan dia tahu pengkhianatanmu ini, Huhuh, apakah engkau sanggup menghadapinya? Hai hai hik, aku khawatirkan apabila engkau lari ketakutan seperti waktu itu sahut sarni dengan mengejek dan merendahkan Subinem. Panas juga perut Subinem mendengar rejekan itu. Namun kemendongkolan dan penasarannya itu ditahan dalam hati. Perempuan ini telah menjadi tawanannya. Kalau ia mau, tiada halangannya untuk menyiksa maupun membunuhnya dengarlah pertanyaanku. Aku tadi telah memeriksa kamar pusaka. Namun ternyata pusaka pedang jati sari tidak tampak. Engkau sembunyikan dimanakah pedang itu aku tidak tahu sahut sarni ketus. Apa? Jawablah yang benar. Di mana pedang pusaka itu kalau aku bilang tidak tahu, engkau mau apa? Tanyakan sendiri kepada Adi Rara Inten, sarni mendeli. Aku hanya tahu, bahwa pedang pusaka jati sari maupun pedang jati ngarang telah patah menjadi dua. Apa? Patah menjadi dua? Siapa yang telah mematahkan Subinem kaget? Memang peristiwa tentang patahnya pedang pusaka jati ngarang maupun pedang jati sari itu belum didengar oleh Subinem. Sebab selama ini, ia selalu menghindarkan diri pertemuan dengan siapapun. Sarni tertawa mengejek, Hai hai hik, te, engkau menjadi kecewa. Aku tahu, aku tahu bahwa sesungguhnya engkau sangat berharap dapat menguasai baik pedang jati ngarang maupun pedang jati sari. Karena engkau pun tahu akan rahasia pedang itu. Engkau jangan mimpi, hai hik, hanya Adi Inten seorang yang beruntung memperoleh ilmu kesaktian itu, kata-kata Sarni itu secara tepat membuka rahasia hatinya. Akibatnya ia menjadi marah. Bentaknya, tutup mulutmu. Jika engkau tak ingin dibunuh atau diusir dari pintu perguruan engkau harus pandai menyesuaikan diri. Tahu. Menganggap atau tidak, sekarang aku ketua perguruan Tuban. Akulah yang berhak menentukan segala sesuatunya walaupun tangannya dibelenggu, Sarni tidak peduli. Ia tertawa terkekeh mengejek. Jawabnya tetap ketus dan angkuh. Sama sekali ia tidak takut akan ancaman Subinem. Hik ah hik hik, engkau bisa mengancam orang, tetapi aku, huhuh, jangan engkau mimpi. Dengan dalih apapun engkau adalah murid yang telah diusir dari perguruan. Engkau murid murtad. Engkau boleh menyiksa aku, boleh membunuh, siapa yang takut? Aku telah menjadi tawananmu. Jika engkau memang seorang ketua yang ingin menegakkan perguruan bunuhlah aku yang melawan engkau sebagai ketua sepasang metu Subinem seperti memancarkan api saking marahnya, mendengar tantangan Sarni yang terang-terangan itu. Namun ia menyabarkan hati dan menekan perasaan. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai seorang pemimpin, ia tak mau direndahkan orang. Bentaknya nyaring sambil mendelik, bangsat busuk. Kau berani menantang aku. Huhuh, kalau saja aku tidak ingat hubunganmu dengan aku sebagai murid-murid ibu Anjani, apakah sangkakan aku tak tega membunuhmu? Subinem menatap Sarni dengan sepasang matanya yang berapi-api. Namun sama sekali Sarni tidak takut. Pendirian Sarni ia lebih baik mati daripada harus tunduk kepada Subinem. Maka ia pun menatap Subinem dengan sepasang metu yang memancarkan kebencian dan kemarahan. Tantangnya sambil membusungkan dada. Mau bunuh, bunuhlah. Siapa takut? Aku amat muak sekali melihat tampang pengkhianat seperti engkau memuncak kemarahan Subinem oleh sikap Sarni yang amat menantang dan menghina itu. Dan kalau saja tidak dilarang oleh reksogati, tangan Subinem sudah gatel untuk memancung leher perempuan ini. Akan tetapi Subinem masih menyabarkan diri dan menekan perasaannya. Tanyanya dengan agak sabar. Sarni. Mau membunuh engkau apa sulitnya? Siapa yang berani melawan perintahku? Tetapi aku tidak ingin berbuat sewenang-wenang. Aku ingin mendengar jawaban dan keteranganmu. Dan aku berharap engkau mau menerangkan terus terang. Jawablah pertanyaanku, dimanakah pedang pusaka Jatisari yang telah patah menjadi dua itu? Di tangan Adi Inten, Jaka Pekik, ataukah engkau simpan? Tentunya sebagai murid Tuban engkau tahu juga arti penting pedang pusaka itu yang merupakan pedang pusaka dari para leluhur pendiri perguruan kita. Hem, sejak semula aku sudah menduga akhirnya engkau akan menanyakan soal ini. Hihihik, sahut Sarni masih dengan sikapnya yang merendahkan Subinem. Sejak dahulu kala, setiap ketua perguruan Tuban tidak pernah terpisah dengan pedang Jatisari. Jadi, jika engkau sekarang merasa dirimu sebagai pemimpin perguruan Tuban, engkau merasa kurang gagah tanpa pedang itu, bukan? Hihihik, tak perlu engkau. Sarni bentak Subinem memotong kata-kata Sarni yang membuat telinganya merah itu. Jangan engkau asal bisa membuka mulut. Lekas katakan, di mana pedang Jatisari itu sekarang engkau tak bisa menggertak aku. Hihihik, sekalipun kau bunuh dan kau siksa, tak akan mungkin aku membuka mulut tentang itu sejak tadi Subinem sudah menekan kemarahannya dan menyabarkan diri. Padahal sebenarnya ia seorang perempuan yang gampang tersinggung dan pemarah. Maka jawaban Sarni itu membuat Subinem tak lagi dapat menguasai kemarahannya. Bagi Subinem yang sekarang dalam kedudukannya sebagai ketua perguruan Tuban, tentang pedang Jatisari itu penting sekali kedudukannya sekalipun sudah patah menjadi dua. Setidaknya pedang itu, jika tak dapat disambung kembali, masih akan bisa memberikan wibawa dalam kedudukannya. Maka Sarni harus mau menerangkan terus terang, di manakah pedang itu sekarang. Akan tetapi sebaliknya ia tahu, bahwa Sarni akan tetap kukuh pendiriannya. Dia tak akan mau mengaku sekalipun disiksa maupun dibunuh. Dan kalau Sarni dibunuhnya, berarti tentang urusan pedang itu akan tetap gelap, dan berarti pula melanggar pesan reksogati. Untung sekali Subinem seorang perempuan yang cerdik dan licik pula. Sebagai seorang perempuan, tentu saja tahu benar akan kelemahan perempuan yang lain. Lebih lagi bagi murid perempuan perguruan Tuban. Apabila menghendaki memperoleh penghargaan dari setiap murid Tuban yang lain, harus tetap sebagai gadis suci, sekalipun usia makin bertambah. Tetapi tidak berarti murid perempuan tidak boleh kawin. Boleh. Akan tetapi setiap murid yang telah kawin, walaupun masih tetap merupakan murid perguruan Tuban, dilarang menginjakan kaki di rumah perguruan lagi. Resminya tidak dipecat, akan tetapi sama pula tidak diakui sebagai murid lagi. Jadi bagi seorang murid perempuan yang bercita-cita tinggi ingin memperoleh kedudukan sebagai ketua perguruan maupun jabatan pengurus perguruan, setiap murid perempuan harus tetap sebagai gadis suci selama hidupnya. Syarat ini cukup berat, namun hampir semua murid perempuan patuh terhadap peraturan perguruan ini. Dan Sarni ini, walaupun usianya sudah lebih 30 tahun, namun merupakan seorang gadis suci pula. Subinem tertawa terkekeh. Ia sudah memperoleh care untuk menundukkan murid yang bandel dan keras kepala ini. Bagus. Aku ingin melihat, apakah engkau masih tetap keras kepala dan membantah perintahku? Hihihi. Akan tetapi mengingat hubunganku denganmu, dan mengingat pula jasamu kepada perguruan, sekali lagi aku peringatkan kepadamu. Berilah jawaban terus terang segala pertanyaanku, sebelum aku menjadi marah Sarni mendengus dingin. Hem, engkau boleh menggertak orang lain, tetapi tak mungkin engkau bisa menggertak padaku. Siksalah dan bunuhlah, siapa takut? Tetapi jangan engkau mengharapkan aku menjadi seorang pengkhianat perguruan seperti engkau Subinem tak kuasa menahan kemarahannya lagi. Ia menyemburkan ludahnya, sehingga wajah Sarni seperti disemprot air. Wajahnya terasa panas dan pedas. Sarni amat terhina sekali dan mencaci maki. Bangsat busuk. Diadab. Bunuhlah, jangan berbuat pengecut seperti ini. Hayo, bunuh sajalah aku, Subinem tertawa mengejek, tidak menjawab caci maki Sarni. Setelah itu, memerintahkan kepada murid-murid perempuan yang bertindak sebagai pengawal, supaya membawa Sarni ke dalam sebuah kamar. Subinem mengikuti di belakangnya. Murid-murid perempuan itu segera diperintahkan meninggalkan kamar. Pintu ditutup, lalu hardi Subinem dengan mendulik, Sarni. Sekali lagi aku berikan kesempatan kepadamu, terangkanlah di mana sekarang pedang pusaka jati Sari yang telah patah itu. Jika tidak jangan sesalkan aku berbuat keterlaluan lebih baik aku mati daripada harus berhianat. Sahut Sarni dengan lantang dan tegas. Baik. Engkau sendiri yang membuat aku habis sabar, Subinem bertepuk tangan tiga kali. Masuklah dua orang murid perempuan, dan memberikan hormatnya dengan berlutut. Kemudian perintahnya, panggil sepuluh orang murid laki-laki angkatan kelima. Cepat murid perempuan itu menyanggupkan diri sambil memberikan hormatnya. Akan tetapi sambil melangkah melaksanakan perintah, diam-diam dua orang murid ini heran dan bertanya-tanya. Apakah maksud ketua baru ini memanggil murid laki-laki angkatan kelima? Murid-murid yang dimaksud, rata-rata masih amat muda. Usia mereka baru sekitar 20 tahun saja. Apakah ketua baru ini ingin menyiksa bekas wakil ketua itu, menggunakan murid-murid yang tingkatnya paling rendah, agar Sarni terhina? Demikian pula Sarni yang berdiri dengan tangan di belenggu itu dalam hatinya bertanya-tanya. Apakah maksud Subinem? Sebagai seorang saudara perguruan ia telah mengenal betul watak tabiat Subinem yang licik, kejam dan tak segan mencelakakan orang lain demi keuntungan sendiri. Ia masih ingat nasib Endang Bratajaya. Dahulu, Endang Bratajaya merupakan murid terpandai, tercantik dan terkasih. Nenek Anjani amat sayang kepada murid itu. Endang Bratajaya sejak lama telah dicalonkan untuk menduduki ketua perguruan Tuban. Pilihan Anjani ini bagi para murid Tuban dianggap tepat sekali. Sebab, di samping Endang Bratajaya seorang cantik, sabar, baik hati dan bijaksana, adalah juga tunangan Jaka Lambang murid perguruan Kemuning. Dengan terikatnya perkawinan antara Endang Bratajaya dengan Jaka Lambang itu, dapat diharapkan akan membawa kemajuan bagi perguruan Tuban. Memang ketika itu terjadi persoalan pula, mungkinkah Endang Bratajaya setelah kawin dengan Jaka Lambang masih mempunyai hak menjadi ketua perguruan? Anjani menyatakan berhak dan tidak menyalahi peraturan perguruan. Asal saja perkawinan Endang Bratajaya itu berlangsung setelah Endang Bratajaya menduduki jabatan ketua. Pilihan Anjani yang jatuh kepada Endang Bratajaya ini membuat Subinem tidak senang. Hanya karena takut kepada guru, ia tidak berani berbuat apa-apa. Hanya secara diam-diam, Subinem selalu berusaha menggagalkan Endang Bratajaya sebagai ketua. Secara kebetulan Subinem ditugaskan bersama Endang Bratajaya. Subinem mengetahui bahwa selama bertugas itu, Endang Bratajaya tertawan oleh Hilgaswara, seorang tokoh sakti dari Gagak Rimang. Dalam kekuasaan Yogaswara inilah kemudian Endang Bratajaya diperkosa. Subinem mengetahui rahasia ini ketika secara tak sengaja ia dapat melihat bahwa tanda mustika Ningwano dia pada lengan Endang Bratajaya telah lenyap. Hal itu merupakan pertanda bahwa kegadisannya telah hilang. Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh Subinem kepada gurunya. Maksudnya tiada lain agar kemudian dirinya memperoleh kesempatan menduduki calon ketua. Sebagai akibat laporan Subinem ini, Endang Bratajaya terpaksa harus melarikan diri, sebab akibat perkosaan Yogaswara itu Endang Bratajaya harus melahirkan anaknya. Namun ternyata kemudian Endang Bratajaya tak dapat menyelamatkan diri dari kejaran maut. Endang Bratajaya meninggal oleh tangan gurunya sendiri, agar dapat mengikuti secara jelas peristiwa ini, silahkan Anda membaca cerita. Jaka pekek dan ratuan dan sari, oleh pengarang dan penerbit yang sama. Teringat akan watak Subinem yang demikian ini, khawatir juga Sarni yang tak berdaya ini. Apakah maksud Subinem memanggil murid-murid yang masih muda itu? Mungkinkah Subinem akan menghina dirinya dengan para murid-murid itu? Hatinya berdebar dan tegang. Ia menunggu tindakan Subinem dengan hati yang amat gelisah. Mengapa engkau memanggil murid laki-laki? Dan apapunlah maksudmu Subinem ketawa terkekeh mengejek. Tunggu saja apa yang akan ku lakukan. Aku akan melihat, apakah engkau akan tetap keras kepala ataukah tidak? Katakan Desak Sarni. Apakah yang akan kau lakukan? Hai-hik-hik engkau sudah khawatir dan takut. Eje, Subinem. Jika engkau memang takut katakan terus terang di mana pedang pusaka jati sari itu sekarang aku tak sudi. Sekalipun engkau bunuh, silahkan hai-hai-hik, siapa yang akan membunuh dan menyiksamu? Tidak. Aku kasihan padamu. Maka nanti, setelah murid-murid yang masih muda itu datang, hanya akan ku perintahkan membuatmu senang. Biarlah murid-murid itu mencopot seluruh pakaianmu. Hai-hai-hik, kau takut dan ngeri Subinem senang sekali melihat wajah Sarni yang mendadak pucat tubuhnya menggigil dan matanya terbelalak kaget. Dalam hatinya Subinem sudah amat senang sekali. Ia percaya, bahwa sekali ini Sarni takkan berani keras kepala lagi. Sarni tentu lebih suka memberitahukan di mana pedang pusaka jati sari yang telah patah itu disimpan, daripada harus menelan penghinaan sedemikian rupa. Bagi seorang wanita yang tahu akan kedudukannya sebagai wanita, penghinaan itu hanya bisa ditebus dengan nyawanya. Lebih baik mati daripada harus hidup tiada harga lagi. Ancaman itu benar-benar membuat Sarni kaget setengah mati, dan hampir pingsan karenanya. Sarni cukup mengenal watak tabiat Subinem. Kalau ia tetap membandel dan keras kepala, ancaman itu tentu bukanlah ancaman kosong. Subinem akan sanggup melakukan benar-benar. Ahaha, ia dapat membayangkan dengan hati ngeri, apa yang akan dialaminya setelah murid-murid itu diperintah. Murid-murid itu walaupun hatinya terasa berat, tentu melaksanakan perintah Seng Ketua. Tetapi dalam keadaan takut dan ngeri akan akibat yang akan menimpa dirinya, Sarni masih mencoba memela diri. Subinem. Benarkah engkau akan melaksanakan niatmu yang amat jahat itu guna menuruti kemauanmu? Haihi mengapa tidak? Aku ingin melihat keadaanmu, apakah tetap keras kepala ataukah tidak? Setelah engkau tanpa pakaian dihadapi oleh laki-laki muda, diadap manusia busuk. Manusia berhati iblis Sarni yang tak kuasa menahan kengerian itu mulai mencaci maki kalang kabut. Caci makilah aku sesuka hatimu. Huhuh tetapi awas. Aku mempunyai wawenang tak terbatas. Sebagai ketua aku dapat memerintahkan apa saja kepada semua murid tuban, Sarni terbelalak. Akan engkau perintahkan apa lagi? Manusia busuk titik. Subinem tertawa nyaring. Bukan hanya mencopot pakaianmu jika kau tetap keras kepala. Biarlah mereka nanti menggagahimu, haihi apalengking Sarni terbelalak. Tubuhnya makin gemetaran menggigil, sekalipun ia berusaha menguatkan hati. Hai, Subinem, manusia biadap. Apakah engkau sengaja akan merusak peraturan perguruan, membuat perguruan tanpa hukum, dan hancur berantakan? Hai, manusia busuk, sudahkah engkau pikirkan soal ini dalam ketakutan dan kengeriannya, Sarni masih berusaha menyelamatkan diri dari ancaman hinaan, dengan mengingatkan Subinem tentang peraturan perguruan yang ada. Maksudnya, apabila Subinem ingat, takkan sanggup lagi melaksanakan kebiadaban itu. Memang, dalam perguruan Tuban ada peraturan yang amat keras sekali dalam soal hubungan laki-laki dan wanita. Peraturan itu dibuat oleh perguruan, mengingat bahwa jumlah murid Tuban amat banyak, dan terdiri dari laki-laki serta perempuan pula. Dalam peraturan itu disebutkan, bahwa barang siapa yang berani melakukan perbuatan tak senonoh antara murid perguruan Tuban, pelanggaran susila itu diancam dengan hukuman bunuh mati. Akan tetapi apabila kesalahan itu tidak begitu berat, hukumannya diperingati sedikit, berarti masih hidup. Murid itu hanya akan dipecat dari perguruan Tuban ditambah dengan dimusnahkannya seluruh kepandaya ilmu tata kelahi, yang sudah diperoleh selama belajar. Hukuman dimusnahkannya semua ilmu yang sudah diperoleh selama belajar itu, walaupun manusianya sendiri masih hidup namun pada hakikatnya malah akan lebih menderita selama hidupnya. Sebab yang bersangkutan akan menjadi seorang cacat jasmani, seorang yang lemah tanpa tenaga lagi, dan hidupnya memerlukan pertolongan orang lain. Akan tetapi walaupun peraturan itu dipegang amat keras sekali masih pula dikhawatirkan terjadinya pelanggaran susila itu. Maka dahulu, ketika nenek Anjani masih hidup, Anjani selalu memeriksa dengan teliti kepada lengan setiap murid perempuan, setahun sekali. Apabila titik merah pada lengan di atas siku itu masih ada, berarti murid itu masih tetap suci. Benda yang dinamakan mustika Ningwanodia dan merupakan tanda keperawanan itu, secara ajaib menghilang sendiri apabila gadis itu sudah bukan perawan lagi. Dalam pada itu, mengingat bahwa terjadinya hubungan pelanggaran susila lebih banyak dimulai oleh pihak laki-laki, maka perguruan Tuban pun membuat ketentuan khusus. Bahwa tingkat pendidikan maupun ilmu kepandayan yang diberikan kepada murid laki-laki, selalu lebih rendah dari murid perempuan. Perlunya, murid laki-laki tidak akan berani semibrono kepada murid wanita kalau Sarni sekarang memperingatkan Subinem tentang peraturan perguruan adalah tepat. Sekarang, bagaimanapun pula, Subinem merupakan ketua. Bukankah Subinem sengaja merusak peraturan perguruan itu sendiri kalau melakukannya? Dan apabila ketua sendiri telah memulai sama artinya sengaja menghancurkan perguruan. Sarni memang seorang murid wanita perguruan Tuban yang amat setia. Itulah sebabnya walaupun sekarang dirinya terancam oleh bahaya mengerikan, ia masih dapat memikirkan keselamatan perguruan dari kehancuran. Tetapi di pihak lain, Subinem pun bukan seorang bodoh dan tolol. Tentu saja setelah ia berhasil merebut kedudukan ketua perguruan Tuban, takkan merusak dan menghancurkan apa-apa yang telah baik. Malah kalau perlu ia akan menambah peraturan yang lebih keras lagi, guna menjamin keselamatannya sebagai ketua perguruan. Kalau sekarang ia mengancam untuk menghina Sarni dengan Care ini, bukan lain ia telah memperhitungkan secara tepat. Ia merasa pasti tak akan sampai terjadi. Sebab Sarni tentu menjadi ketakutan dan menyerah. Hai hai hik, kalau perlu biarlah perguruan Tuban hancur. Siapa yang mau peduli kata Subinem? Huhuh, biarlah perguruan Tuban hancur berbareng dengan kehancuran hatimu, yang digagai oleh beberapa orang laki-laki. Tetapi aku tidak rugi, hai hai hik, tentu saja. Sarni menjadi ngeri bukan main. Terpaksa ia sekarang harus mau berpikir dan menimbang-nimbang. Kalau ia kokoh pada pendiriannya ancaman Subinem ini tentu dilakukan, dan benar-benar mengerikan. Bagi dirinya sesungguhnya lebih baik mati daripada dihina. Akan tetapi apakah daya? Subinem pun akan kukuh pada pendiriannya. Apakah yang harus dilakukan? Ketika itu murid Tuban yang tadi diperintah telah datang melapor. Bahwa murid laki-laki yang dipanggil telah siap di luar kamar. Subinem mengangguk sambil tersenyum. Murid itu diperintahkan keluar, sedang murid laki-laki yang dipanggil disuruh menunggu panggilan. Subinem kemudian menatap Sarni. Sarni, masih ada kesempatan untukmu berpikir sedikit waktu lagi. Jika engkau mau terus terang, aku tak akan mempersulit dirimu. Tetapi jika tetap keras kepala, tahu sendiri di luar telah siap para murid yang akan segera kuperintahkan menghinaan. Hai hai hik, puluhan tahun engkau berusaha mempertahankan kegadisanmu. Tetapi, hari ini engkau akan ternoda dan tiada harganya lagi sebagai wanita, hampir saja meledak tangi Sarni membayangkan ancaman Subinem ini. Dirinya telah terpojok dan tak dapat berkutik lagi. Dan akhirnya dengan nada yung amat sedih, jawabnya, Baiklah, aku menyerah kalah. Ya, walau berat hatiku untuk membuka rahasia ini, akan kuterangkan juga. Asal saja engkau tak menggunakan kesewenanganmu, menghina aku yang sudah tak berdaya, hai hai hik, ternyata engkau seorang perempuan yang bisa mempertahankan kedudukanmu sebagai wanita baik-baik. Jangan khawatir, aku pun tak akan sampai hari mencemarkan engkau, asal saja engkau menurut perintahku. Tetapi, hem, awas. Apabila engkau berusaha menipu aku, tahu sendiri. Aku tak akan mau peduli kepadamu lagi. Engkau bakal menemui ajalmu di dalam hinaan laki-laki. Mengerti? Hayo terangkanlah sekarang secara jujur. Dimanakah pedang pusaka yang telah patah itu titik? Sarni menjatuhkan pandang matanya ke lantai. Di dalam hatinya terjadi pertentangan yang hebat. Ia sadar bahwa Subinem ini seorang perempuan jahat. Perguruan Tuban tentu akan mundur atau hancur, apabila tetap dikuasai oleh perempuan ini. Akan tetapi ia tak berdaya. Maka yang bisa dilakukan hanyalah mohon perlindungan Tuhan yang Maha Asih, agar segera mengirim seorang sakti untuk menyelamatkan perguruan Tuban yang diancam keruntuhan itu. Sekarang Subinem menuntut pedang jati sari. Pedang pusaka yang banyak diperebutkan orang. Walaupun benar pedang itu telah patah menjadi dua, ketajamannya tetap tidak berkurang. Apapula jika berhasil disambung kembali seperti pedang pusaka jati ngarang ibarat Subinem akan menjadi seekor harimau bertina yang tumbuh sayap. Oleh sebab itu, bibirnya terasa amat berat sekali di gerakan sarni bentak Subinem, setelah menunggu beberapa saat lamanya, dari mulut perempuan itu tidak terucapkan sepatah katapun. Lekas katakan. Apakah engkau mengira bahwa aku hanya menggertak kosong? Apabila aku bertepuk tangan tiga kali, engkau akan mengalami penghinaan seperti bukan terhadap manusia lagi. Sarni mengangkat kepalanya, memandang Subinem dengan matu yang berkaca-kaca. Bibirnya gemetaran, namun tak juga ada kata-kata keluar. Tetapi akhirnya terdengar suara sarni yang menggeletar. Subinem, engkau tahu, betapa berat hatiku untuk memberi keterangan padamu secara jujur. Hem, engkau boleh membunuh aku. Tetapi, aku tak dapat menahan hati, menyimpan perasaanku. Engkau memang perempuan buruk, jahat dan licik. Kejam dari tidak kenal budi. Huhuh, sebelum aku membuka rahasia ini, aku harus mencaci maki engkau lebih dahulu, biar hatiku puas, akan tetapi Subinem hanya tertawa terkekeh. Caci maki sarni itu seperti tidak didengarnya. Seperti angin lalu yang lewat dari telinga kanan keluar ke telinga kiri. Ia bersikap demikian mungkin terpengaruh oleh pentingnya keterangan yang bakal didengar dari mulut sarni, tentang pedang pusaka jati sari yang amat diinginkan itu. Subinem, sebelum aku menerangkan rahasia pedang jati sari ini, perkenankanlah aku mohon padamu. Engkau minta apa? Minta dibebaskan? Hai hai hik, terlalu enak. Janganlah engkau mimpi aku sedia membebaskanmu sebagai tawananku, siapa peduli tentang diriku? Aku tidak mohon belas kasihanmu. Yang aku minta pengertianmu adalah sehubungan dengan perguruan Tuban. Setelah engkau menduduki jabatan ketua, dan sesudah engkau memiliki pedang jati sari yang telah patah itu, hendaknya engkau pandai menjaga nama baik perguruan Tuban. Usahakan kemajuannya, keharuman namanya, dengan tingkah lakumu yang patut jadikan contoh dan sari tauladan, tutup mulutmu, perempuan busuk bentak Subinem menulik. Aku tidak membutuhkan khutbahmu. Tidak membutuhkan nasihat dan soranmu. Lekas. Terangkanlah secara jujur tentang pedang jati sari itu sarni menghela nafas berat. HMM, baiklah aku akan menerangkan tentang itu. Pedang jati sari yang sudah patah menjadi dua itu, tersimpan dalam kamar pusaka, bohong. Dusta lengking Subinem mulai marah lagi. Kamar pusaka sudah ku periksa. Tetapi pedang itu tidak ada. Hayo, jangan engkau pelintat-pelintut. Aku sudah tidak sabar lagi benarkah itu sarni terbelalak tampak heran. Apakah engkau sudah memeriksa di sana kalau di sana ku temukan, apakah perlunya lagi aku bertanya padamu? Lekas katakan, jangan berputar-putar keteranganmu, HMM, bagaimana aku bisa tahu kalau di dalam kamar tidak ada bangsat busuk Subinem mulai memaki lagi. Jangan kau berulah membuat aku hilang sabar. Aku bukan seorang tolol yang mudah engkau tipu. Kalau benar pedang itu di dalam kamar pusaka, mengapa engkau keras kepala dan berusaha merahasyakan? Lekas. Kalau tidak, ku panggil murid laki-laki, kembali sarni menghela nafas berat. Sejak tadi ia mengulur waktu dengan maksud agar memperoleh kesempatan untuk dapat membebaskan diri dari ikatan yang membelanggu tangannya. Namun ternyata bahwa ikatan itu kuat sekali, dan sekalipun ia sudah mengerahkan hawa sakti untuk memutuskannya, tak juga berhasil. Apakah hengkau sudah memanggil murid yang berkewajiban mengurus kamar pusaka itu? Siapakah yang kau percaya mengurus kamar pusaka itu? Tanya Subinem. Kedasih dan minah, Subinem yang tak sabar lagi itu bertepuk tangan tiga kali. Masuklah dua orang murid perempuan, berlutut sambil bertanya, perintah apakah yang harus murid lakukan? Titik. Cepat panggil kedasi dan minah. Lekas perintah Subinem galak. Murid laksanakan, sahut murid perempuan itu, dan setelah memberikan hormatnya, mereka keluar dari kamar. Sekalipun pedang jati sari itu telah patah menjadi dua, namun setiap murid Tuban tetap menghargai seperti ketika sebelum atah. Sebab setiap murid Tuban tak bisa menyangkal, bahwa pedang itu telah amat besar sekali jasanya. Dan mengingat arti dan pentingnya pedang jati sari itu, maka ketika Rara Inten menyerahkan kekuasaan perguruan Tuban kepada Jakar Pekik, pedang yang sudah patah menjadi dua itu diserahkan pula. Kemudian Rara Inten pergi, dan tidak seorang pun tahu di manakah gadis itu pergi. Memang kasihan juga Rara Inten ini. Ia terpaksa harus hidup menderita, menderita patah hati karena cinta. Bukan hanya itu saja yang membuat Rara Inten habis harapan. Ia merasa, bahwa pesan terakhir gurunya untuk membunuh Jakar Pekik pun, ternyata gagal. Jakar Pekik yang memperoleh penyerahan perguruan Tuban dari Rara Inten, merasa tak mungkin dapat melakukan tugasnya sebagai ketua perguruan dengan baik. Ia sendiri mempunyai tugas dan kewajiban yang jauh lebih berat. Karena sekarang telah diketahui, bahwa dirinya Putra Adipati Surabaya. Ia memikul kewajiban sebagai Putra Penguasa di Surabaya, yang harus mempertahankan kekuasaannya dari penyerbuan Mataram. Itulah sebabnya, atas nasihat Adipati Surabaya, Jakar Pekik menunjuk Telasi dan Sarni, untuk mewakili dirinya memimpin perguruan Tuban. Berbareng dengan penyerahan itu, ia menyerahkan pedang pusaka jati sari yang telah patah, di samping pula menurunkan ilmu tata kelahi tingkat tinggi, guna bekal penjagaan diri Telasi dan Sarni. Akan tetapi amat sayang sekali, bahwa sebelum Telasi dan Sarni berhasil meyakinkan ilmu tersebut, Subinem telah datang menyerbu. Di dalam kamar itu, Sabinem dan Sarni cukup lama menunggu kembalinya murid yang diperintahkan memanggil Kedasi. Namun baik yang memanggil maupun dipanggil belum juga kunjung datang. Akhirnya Subinem tak sabar lagi menunggu. Ia bertepuk tangan tiga kali, dan masuklah dua orang murid perempuan. Manakah saudaramu yang memanggil Kedasi dan Minah mereka belum kembali, sahut salah seorang dengan agak takut. Huhuh, murid goblok Subinem geram. Hanya melaksanakan perintah begitu saja tidak becus. Kembalikan perempuan buruk itu ke dalam kamar tahanannya. Jaga yang tertib, jangan sampai minggat dua orang murid itu mengiakan Samlil mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Perintahkan kepada penjaga, jika tahanan ini sampai lolos harus diganti dengan nyawa semua murid yang bertanggung jawab menjaga. Mengerti dua orang murid itu tampak menggigil ketakutan mendengar kata-kata Subinem yang nadanya amat galak itu. Namun seperti dua ekor burung kecil dua orang murid itu mengangguk-anggukkan kepala, sambil menjawab mengerti. Cepat bawa ke kamarnya. Aku muak melihat wajah perempuan busuk itu seperti dua ekor anjing digebuk. Dua orang murid perempuan itu cepat-cepat melaksanakan perintah Seng Ketua Baru yang galak itu. Begitu dua orang murid itu pergi, Subinem pun segera keluar dari kamar. Pandang matanya yang pertama tertumbuk kepada sepuluh orang murid laki-laki tingkat rendah, yang berdiri dengan rapi di pinggir tembok titik para murid itu, begitu melihat Seng Ketua cepat berlutut memberi hormatnya. Sedang murid-murid perempuan yang bertugas sebagai pengawal, segera menempatkan diri di belakang Subinem. Apakah kerjamu di sini hardi Subinem kepada murid laki-laki itu? Tentu saja para murid laki-laki itu melengak heran. Akan tetapi mereka takut, dan wajah mereka berubah pucat. Tadi mereka datang bersama memenuhi panggilan ketua. Selakanya sekarang, begitu berhadapan malah dibentak. Mereka gelagapan dan bingung. Untung seorang murid yang paling tua cepat dapat menenangkan hatinya, lalu menjawab, Tadi murid diperintahkan menghadap ibu guru. Perintah apakah yang harus murid kerjakan sekarang aku tidak butuh lagi? Kembalilah kamu ke tempat pekerjaanmu semula setelah itu, dengan sikapnya yang angkuh, Subinem melangkah menuju pendapa. Murid-murid itu saling pandang. Mereka bingung menghadapi sikap ketua baru yang demikian galak itu. Diam-diam mereka membandingkan sikap ketua baru ini dengan telah sih maupun sarni. Mereka menganggap seperti bumi dan langit. Walaupun baik telah sih maupun sami keras dalam memimpin perguruan, namun tidak segala ketua baru ini dipendapa Subinem menunggu murid yang diperintah dengan uring-uringan. Dua orang murid perempuan diperintahkan lagi pergi menyusul. Setelah hampir habis sabar, barulah empat orang murid perempuan itu muncul. Dengan agak takut-takut, murid yang mewakili saudara-saudaranya menerangkan bahwa baik kedasih maupun minah tidak diketemukan. Murid-murid yang lain ikut membantu. Namun ternyata usaha mereka sia-sia belaka. Mendengar laporan itu, Subinem membanting-bantingkan kakinya ke lantai. Membuat semua murid makin ketakutan. Goblok! Goblok! Mengapa kamu menjadi goblok? Hanya melakukan tugas segampang ini tidak seorang pun yang berhasil. Hayo cepat perintahkan kepada semua murid. Cari sampai ketemu dan bawa mereka menghadap kemaris lekasnya. Mengerti-mengerti, guru, sahut mereka. Dan setelah memberikan hormat, mereka melangkah cepat meninggalkan pendapa. Akan tetapi walaupun seluruh murid perguruan Tuban yang jumlahnya banyak itu mencari kemanapun, kedasih dan minah tidak diketemukan. Murid-murid Tuban itu kemudian saling bertanya, kemanakah kedasi dan minah? Mereka menemukan kamar dua anak murid itu kosong, tetapi tidak nampak terjadinya perubahan. Beberapa helai baju dan kain panjang tampak tersampir pada tali di dalam kamar. Membuktikan bahwa dua orang murid itu pergi tetapi tidak jauh. Namun dugaan itu kemudian mereka bantah sendiri. Tidak seorang pun murid Tuban pergi meninggalkan rumah perguruan tanpa seijain dan tanpa diketahui oleh penjaga pintu gerbang. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kedasih dan minah diam-diam telah melarikan diri dengan membawa pedang jati sari itu, meninggalkan rumah dan masing-masing membawa sepotong. Kedasih maupun minah memang cukup cerdik. Tadi, ketika terjadi pertempuran dan melihat bahwa Lawa Ijo dan kawannya telah roboh, mereka menjadi amat khawatir sekali. Kedasih dan minah sudah bisa menduga bahwa akhirnya pihak penyerbu akan menang. Setelah menduga demikian, terpikirlah oleh Kedasih dan minah untuk menyelamatkan pedang jati sari. Di samping menyelamatkan pedang jati sari yang telah patah dan mempunyai arti penting bagi perguruan Tuban terpikir oleh mereka pergi ke Surabaya. Ia akan menemui jaka pekik dan akan melaporkan malapetaka yang menimpa perguruan Tuban itu. Mereka keluar dari pintu gerbang menggunakan kesempatan selagi para murid yang bertugas jaga lengah. Dan usaha mereka itu ternyata berhasil tanpa halangan. Namun mereka tidak cepat pergi. Setelah mereka menyembunyikan dua potong pedang jati sari itu di tempat yang mereka perkirakan aman, mereka kemudian memanjat pohon yang cukup tinggi di luar tembok pekarangan. Mereka dapat melihat keadaan di dalam dengan jelas. Kemudian mereka saksikan pula roboh dan tuasnya sarni di tangan Subinem. Dengan hati yang amat sedih, Kedasih dan minah cepat-cepat pergi sebelum orang tahu kepergiannya. Itulah sebabnya, sekalipun semua murid berusaha mencari, Kedasih maupun minah tak berhasil diketemukan, dia jengwandan, kapankah keadaan ini akan berakhir? Tanya pangeran kajoran pada suatu pagi kepada Ratu Wandansari. Kita telah berhenti di sini lebih sepekan lamanya. Namun di seberang belum nampak terjadinya perubahan. Kalau keadaan demikian ini terlalu lama berlangsung, amat berbahaya. Prajurit kita bisa kehabisan persediaan bahan makanan. Di samping itu, Kang Mas Sultan Agung bisa marah, pangeran kajoran menatap adik perempuannya itu. Sebelum Ratu Handansari sempat menjawab, pangeran itu telah berkata lagi, kita harus dapat bergerak cepat. Kita harus melaksanakan rencanaku yang semula. Sebagian pasukan menyeberang di tempat lain. Setelah berhasil menyeberang, pasukan itu dapat memukul pertahanan musuh dari arah sana. Ratuan Dansari menatap saudara tuanya dengan bibir tersenyum manis dan sepasang mede bening. Apa sih yang menyebabkan Kang Mas sekarang berubah menjadi tidak sabaran? Apakah Kang Mas sudah lupa bahwa kesabaran, perhitungan teliti dan matang, merupakan syarat utama dalam peperangan? Dan lupakah Kang Mas akan pengalaman penyerbuan yang gagal di Bligo? Jumlah kekuatan Mataram berlipat ganda jumlahnya jika dibandingkan dengan lawan. Namun buktinya Kang Mas menderita kalah, AHM, kau jangan membongkar peristiwa yang telah lewat, dan yang hanya akan membuat aku malu. Pangeran Kajoran agak tersipu malu, teringat kegagalannya menyerbu Bligo. Aku tidak akan menyesali pengalaman yang telah lalu, Kang Mas. Tetapi aku hanya ingin mengingatkan pengalaman itu, agar bisa dijadikan guru dan pelajaran. Dan yang lebih penting lagi, pengalaman demikian janganlah sampai terulang kembali, ratuan dan sari membasai bibirnya yang indah merah merekah itu dengan ujung lidahnya yang runcing dan merah. Dan itulah sebabnya mengapa aku agak heran atas sikap Kang Mas yang tidak sabaran menghadapi lawan sekarang ini. Kita jangan bertindak terburu nafsu, yang akibatnya akan merugikan kita sendiri, membuang tenaga di samping waktu. Eh, apakah maksudmu? Engkau bisa berkata membuang tenaga dan waktu, tetapi engkau membiarkan pasukan tetap di tempat ini sepekan lebih. HEM, bukan begitu Kang Mas, kita menunggu di tempat ini bukan membuang tenaga dan waktu, melainkan malah sebaliknya. Kita menghemat tenaga dan waktu bantah ratuan dan sari. Kang Mas harus mau mengerti, bahwa jarak yang harus ditempuh oleh orang yang kutugaskan cukup jauh. Malah sudah dapat dipastikan pula harus bertempur menyabung nyawa. Namun demikian aku percaya akan kegagahan Sindu, Sawung Rana dan Rekso Gatti. Mereka akan cukup mampu menghadapi musuh berat. Di samping itu, bukankah Kang Mas sudah setuju, ketika aku minta waktu barang satu minggu? Sekarang baru sepekan, jadi masih dua hari lagi. Kalau habis waktu yang telah ditetapkan mereka belum juga berhasil, terserahlah kehendak Kang Mas. Tiba-tiba ratuan dan sari mengangkat kepala dan memalingkan mukanya ke arah sungai. Terdengar bisikan halus masuk ke telinganya. Dan ia cepat dapat menduga bahwa bisikan halus ini dikirimkan oleh Rekso Gatti Lewat Aji Pameling Gusti Wan dan Sari Berkat Restu Paduka, hamba bertiga melaksanakan tugas dengan selamat dan berhasil menurut rencana. Subinem berhasil merebut kedudukan ketua perguruan Tuban, sesudah ketua itu mati terbunuh oleh Subinem. Sekarang ini hamba bertiga sedang melindungi keselamatan murid-murid Tuban yang melaksanakan tugas seperti yang paduka rencanakan. Ialah melumpuhkan musuh dengan racun. Gusti, hamba mohon agar pasukan Mataram tidak melakukan gerakan apa-apa, yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sebagai tanda aman, sudilah Gusti menunggu setelah hamba mengibarkan bendera putih. Bibir Gusti Wan dan Sari yang indah itu menyungging senyum manis sehingga makin menambah keindahan bibir merah itu sendiri. Diam-diam ia memuji. Selama ini Rekso Gatti memang tidak pernah gagal setiap melaksanakan tugasnya. Ia harus merasa bangga memiliki pengawal yang patuh, setia dan sakti mandraguna itu. Engkau tersenyum dengan siapa tegur pangeran kajoran curiga. Sebab ia tidak melihat seorang pun. Maka ia menduga, adiknya ini mengejek dirinya. Aku tersenyum karena senang. Sekarang Kang Mas tidak perlu lagi gelisah memikirkan pasukan Mataram yang tertunda gerakannya. Percayalah, bahwa pada hari ini juga kita akan dapat menyeberang sungai ini dengan aman. Keruntuhan Tuban tinggal menunggu saat saja, Ah, engkau jangan sembrono di Ajeng Wandan. Apakah alasanmu berkata begitu hai hik, ratuan dan sari tertawa merdu, baru saja Ki Rekso Gatti mengirimkan laporan lewat Aji Pameling, Ahaha, mengapa aku tidak mendengar tentu saja. Bukankah Aji Pameling itu hanya khusus didengar orang yang dihubungi tiba-tiba pangeran kajoran tampak berdiam diri dan memusatkan perhatian. Ia mendengar bisikan halus, gusti pangeran hamba Rekso Gatti, Abdi Paduka. Hamba sedang melaksanakan tugas semata dengan perintah rayi dalam gusti ratuan dan sari. Mudah-mudahan segala jerih payah hamba bersama Adi Sindu dan Sawung Rana segera terbukti. Hamba berharap agar hari ini juga, Paduka bersama pasukan telah berhasil menyeberang sungai. Sebagai tanda keadaan aman, harap Paduka Sudi menunggu setelah hamba mengibarkan bendera putih, apakah Kang Mas juga mendapat bisikan Rekso Gatti tanya ratuan dan sari sambil menatap saudaranya. Eh, bagaimana engkau tahu pangeran kajoran terbelalak? Apakah engkau mendengar pula bisikan itu tidak ratuan dan sari menggeleng sambil tersenyum? Tetapi aku menduga demikian, karena aku melihat Kang Mas memusatkan perhatian, seperti sedang mendengarkan sesuatu, hahaha, ternyata engkau memang puteri yang cerdik sekali adikku. Bahagialah pemuda yang kelak kemudian hari menjadi suamimu, ah, Kang Mas, aku menjadi malu. Aku belum memikirkan tentang kawin. Sebab sekalipun aku seorang perempuan, merasa pula memikul tugas yang sama dengan pria dalam mengabdikan diri kepada kejayaan Mataram, bagus pangeran kajoran memuji dan bertepuk tangan. Dan tidak seorang pun kiranya yang dapat membantah, bahwa jasamu terhadap Mataram amat besar sekali, sudahlah, engkau jangan terlalu memuji. Aku bisa besar kepala dan congkak. Pujian membuat manusia lupa daratan, dan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sebaiknya, marilah kita sekarang meninjau mereka yang bertugas membuat rakit, dua orang bangsawan saudara muda Sultan Agung itu kemudian melangkah pergi menuju ke tengah hutan. Memang, guna menghindarkan kecurigaan pihak musuh, pembuatan rakit-rakit yang dipersiapkan untuk menyeberang itu dilakukan di tempat yang cukup jauh, di tengah hutan. Pekerjaan ini dipimpin oleh Tumenggung Warek Sokartiko. Mereka yang bekerja itu menjadi gembira sekali, ditinjau junjungan mereka. Gembira, karena di tengah hutan ini mereka tidak pernah melihat perempuan yang jelek wajahnya sekalipun. Padahal Ratuhan dan Sari adalah seorang, puteri yang cantik jelita, bijaksana dan terkenal selalu ramah kepada para kawula. Akan tetapi mengingat batas-batas perbedaan derajat, dan di samping itu merupakan junjungan pula, maka para prajurit itu menikmati wajah ayu dan bentuk tubuh yang padat berisi itu, tidak berani terang-terangan. Mereka terpaksa harus mencuri-curi pada saat Ratuhan dan Sari memandang ke arah lain atau sedang memperhatikan sesuatu. Akan tetapi sebagai seorang puteri prajurit dan berilmu tinggi pula, ia tahu belaka akan pandang mata para prajurit itu yang seperti seekor kucing melihat seekor tikus. Dan kalau saja prajurit itu memandang dengan terang-terangan pun ia tidak akan marah. Ia sudah terlalu biasa dalam perantauannya diperhatikan oleh pandang mata laki-laki kurang ajar. Namun ia tidak akan menjadi marah apabila laki-laki itu puas dengan memandang, tanpa berbuat lebih jauh. Ia tahu bahwa kegunaan mata untuk memandang dan menikmati sesuatu yang menarik hatinya. Jadi kalau para prajurit itu memandang dirinya, para prajurit itu tidak bersalah. Dan bagi Wan dan Sari malah sekedar untuk menghibur para prajurit yang telah lama terpisah dengan keluarga, dan terpisah pula dengan masyarakat ramai. Dengan terhibur, berarti pula semangat prajurit itu terjamin. Ternyata Tumenggung Warek Sokartiko dan anak buahnya bekerja baik sekali. Dalam waktu yang hanya singkat, mereka hampir menyelesaikan tiga buah rakit yang besar di samping kokoh. Setiap rakit tersebut, sekali angkut bisa diisi lebih kurang seratus orang dengan berlengkapannya. Mungkin sore nanti, kita telah mulai menyeberang. Maka rakit ini harus cepat kalian laksanakan kata pangeran kajuran kepada Tumenggung Warek Sokartiko. Nanti sore Tumenggung Warek Sokartiko terkejut mungkinkah keadaan telah aman, Gusti tentu saja, sahut ratuan dan Sari sambil tersenyum manis. Percayakanlah kepada kami tentang penyeberangan itu. Kita telah mempunyai orang-orang terpercaya di seberang, Tumenggung Warek Sokartiko mengangguk. Semua orang memang sudah tahu akan kecerdikan puteri ini. Maka apabila berkata demikian, tentu sudah mempunyai pegangan yang kuat. Tiada alasan lagi untuk dikhawatirkan. Para prajurit itu pun kemudian bekerja lebih giat lagi agar pekerjaan cepat selesai. Semua prajurit memang telah bosan harus berada di dalam hutan besar ini. Mereka ingin menginjakan kaki di pedesaan. Ingin makan makanan segar, dan ingin pula memperoleh hiburan yang mereka butuhkan. Pangeran Kajoran dan Ratuhan Dansari puas melihat hasil kerja mereka. Lalu dua orang bangsawan ini menuju ke kemah komando. Di dalam kemah ini, Pangeran Kajoran segera memanggil para senopati. Sedang Ratuhan Dansari menuju ke tepi Bengawan Solo, guna mengamati seberang. Diam-diam ia amat mengharapkan agar bendera putih segera berkibar. Kemudian pasukan Mataram dapat menyeberang dengan gampang. Akan tetapi tentu saja, tanda aman itu belum juga tampak. Sebab diseberang terjadi sesuatu hambatan yang tak terduga. Memang Mirah dan para murid Tuban telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Malah Reksogati, Sindu dan Sawung Rana yang menyamar sebagai murid Tuban itu membantu secara langsung. Namun ternyata kalau yang lain telah menjadi korban racun. Kebojalu tidak. Tokoh Gagak Rimang ini menjadi kaget melihat para para jurid Tuban dan murid-murid perguruan Tuban menjadi lumpuh, sedang anak buah Gagak Rimang semua mati secara mendadak. Kebojalu justru seorang yang wataknya berangasan tetapi jujur. Begitu melihat apa yang terjadi ia segera tahu bahwa murid-murid Tuban yang baru tiba itu telah berkhianat. Sengaja menyebar racun untuk mencelakakan pasukan di bawah pimpinannya. Ia menjadi amat marah sekali. Dengan gerakannya yang gesit, seorang murid Tuban telah dibekuk tanpa bisa berkutik. Sambil mengancam dengan tinjunya ia mendelik dan membentak. Bangsat kamu, pengecut busuk. Hayo katakan terus terang apa yang telah kamu lakukan kepada kami. Kamu telah menyebarkan racun lewat minuman dan makanan, dibentak demikian dan dalam keadaan yang tak berdaya itu, murid Tuban tersebut wajahnya pucat dan menggigil ketakutan. Ti, tidak, aku tidak. Aku, hanya melaksanakan tugas prak sekali tinju itu melayang, pecahlah kepala murid Tuban itu dan tewas seketika. Mengapa Kebojalu tidak menjadi korban racun? Peristiwa ini memang terjadi di luar perhitungan merah maupun yang lain. Hari itu bertepatan dengan hari lahir Kebojalu. Telah menjadi kebiasaan bagi tokoh gagak rimang ini, bahwa setiap menjelang hari kelahirannya, selalu berpuasa sehari semalam. Tetapi justru karena tidak makan dan minum ini, ia selamat dari pengaruh racun yang dicampurkan dalam minuman dan makanan. Dan sekarang, sesuai dengan wataknya yang berangasan, ia amat marah sekali dan mencaci maki kalang kabut, bangsat busuk. Bedebah pengecut tak tahu malu. Murid-murid Tuban melakukan pengkhianatan terhadap kami. Huhuh tentu ku bunuh semua tanpa kecuali. Sambil berteriak mencaci maki kalang kabut ini, ia terus mengerjakan kaki dan tangannya. Akibatnya murid-murid Tuban anak buah mirah yang melakukan tugas ini, tidak sedikit yang jatuh menjadi korban. Sebab mereka tidak menduga sama sekali, ada orang yang selamat dari racun. Yang sempat lari cepat menyelamatkan diri. Tetapi yang tak sempat, segera roboh dan nyawa melayang. Tentu saja Sindhu, Sawung Rana dan Reksogati yang melindungi keselamatan murid Tuban yang bertugas ini kaget sekali. Namun untuk menghilangkan kecurigaan kebojalu, dan karena mereka menyamar sebagai murid-murid perguruan Tuban, mereka tidak berani bergerak. Namun mereka juga tidak melarikan diri seperti murid-murid Tuban. Mereka hanya menunggu kebojalu yang sedang mengamuk itu, penuh perhatian. Karena semua murid Tuban sudah melarikan diri ketakutan tentu saja kebojalu cepat tiba di tempat itu. Begitu tiba, kebojalu sudah mencaci maki sambil menggerakkan tangannya memukul. Bangsat! Jahanam! Setan alas! Apakah kerjamu di sini? Kamu semua telah berkhianat. Inilah pembalasanku, pukulan kebojalu yang amat bertenaga itu menyambar dahayat sekali ke arah Sewung Rana. Ketika itu, justru tiga orang saudara seperguruan yang sakti ini pura-pura ketakutan dan tubuhnya dibuat menggigil. Maka orang yang berangasan dan selalu bertindak kurang teliti ini menganggap bahwa tiga orang ini sama pula dengan murid Tuban yang lain tidak begitu tinggi kepandainya. Maka begitu tinjunya menyambar, mulutnya berteriak, mampuslah plak tinju kebojalu yang menyambar dahsyat itu bertemu dengan tangan kiri Sewung Rana, dari mulut kebojalu keluar suara teriakan kaget. Tubuh kebojalu terlempar sejauh lima meter. Sedang Sewung Rana sekarang setelah berdiri tegak siap siaga menjaga segala kemungkinan. Kebojalu terbelalak. Ia hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Bagaimanakah mungkin tubuhnya sampai terlempar begitu bertemu dengan tangan murid Tuban itu? Padahal tadi, setiap tinju atau kakinya bergerak menyambar, tanpa mengulang kembali, tentu nyawa murid Tuban akan melayang. Dan untung juga orang berangasan tokoh gagak rimang ini ketika memukul tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Hingga sekalipun tubuhnya terlempar cukup jauh, ia tidak menderita sesuatu. Kalau saja ia tadi mengerahkan seluruh tenaganya tentu dirinya telah mampus atau terluka berat, terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik. Di pihak lain Sawung Rana pun untung sekali ketika akan bertugas telah memperoleh bekal pengetahuan dari Ratuhan dan Sari tentang setiap tokoh gagak rimang yang mungkin dihadapi. Dengan demikian Sawung Rana segera bisa mengukur kekuatan setiap tokoh gagak rimang. Pengetahuan Ratuhan dan Sari tentang semua tokoh gagak rimang ini bukan lain adalah hasil dari keberaniannya hidup di tengah-tengah musuh, dan selalu berdekatan dengan jaka pekik. Puteri Mataram ini justru terkenal cerdik dan tabah. Maka penyelundupannya ke dalam gagak rimang itu, tidak seorang pun yang menaruh rasa curiga. Apalagi ia selalu pandai membawa diri dapat mengambil hati dan perhatian jaka pekik. Maka walaupun puteri musuh, sikap semua tokoh gagak rimang selalu baik, dan amat menghormatinya. Tetapi rasa hormat dan keseganan semua tokoh gagak rimang itu, memang ada pula sebabnya. Puteri Wan dan Sari yang cerdik ini selalu menggunakan akal dan kecerdikannya, guna keuntungan gagak rimang. Oleh sebab itu, Ratuan dan Sari banyak kali pula hadir setiap membicarakan persoalan penting yang dihadapi gagak rimang. Baka cerita jaka pekik dan ratuan dan Sari. Demikianlah, Kebojelu menjadi sadar bahwa musuh yang dihadapi sekarang ini bukan lawan sembarangan. Setelah ia berdiri tegak dan menatap sawung rana, tokoh gagak rimang ini ketawa bekakakan dan mulai mencaci maki. Hahaha, bagus. Aku memang sudah menduga, tentu ada manusia curang dan bangsat pengecut yang menyelundup dalam perguruan tuban. Huhuh, sebelum engkau mampus, katakanlah terus terang siapa kau dan siapa pula yang menyuruh engkau sawung rana tertawa mengejek. Hehehe, apakah artinya nama? Kalau toh aku mati, juga tidak bisa membawa namaku ke alam baka. Yang kubawa hanyalah ragaku yang kemudian akan membusuk di dalam tanah, bangsat. Setan alas. Kalau begitu engkau harus mampus di tanganku tanpa nama Kebojelu telah melompat maju sambil mengayunkan tinjunya. Angin yang kuat menyambar dasyat sekali. Sekarang Kebojelu mengerahkan tenaganya memukul. Karena ia sadar, bahwa lawannya ini tak dapat dianggap sepele. Sawung rana pun tidak berani sembrono. Ia cepat menggeser kaki menghindarkan pukulan, dan langsung membalas. Akibatnya dua orang sakti itu sekarang saling serang dengan gerakan yang amat cepat dan angin yang dasyat menyambar sekeliling tempat bertempur. Kebojelu sekalipun seorang yang kasar dan berangasan, adalah seorang tokoh yang namanya cukup terkenal dalam gagak kerimang. Maka ia pun seorang ahli dalam ilmu tata kelahi dan luas pengalaman pula. Akan tetapi berhadapan dengan sawung rana ini, diam-diam Kebojelu terkejut. Ia telah menggunakan kepandayan dan keahliannya, tetapi ternyata musuh dapat mengimbangi pukulan dan tendangannya yang menyamhar dasyat itu, tak pernah berhasil mengenakan tubuh lawan. Sebaliknya, Kebojelu pun juga belum menderita kerugian apa-apa. Reksogati dan Sindu hanya berdiri menonton di pinggir gelanggang. Reksogati mengangguk-anggukan kepalanya. Diam-diam orang tua ini kagum kepada Kebojelu. Sebab walaupun sikapnya kasar, tetapi tokoh gagah rimang ini jujur. Setelah mengamati jalannya pertempuran, ia mengerti bahwa kekuatannya agak berimbang. Meskipun demikian sawung rana lebih ulet, dan ia merasa pasti bahwa lambat laun adik seperguruannya itu akan dapat menguasai gelanggang. Akan tetapi sekalipun begitu, ia tidak tega kalau harus membiarkan sawung rana terlalu sibuk. Waktu amat berharga bagi pasukan Mataram. Maka penghalang satu-satunya ini harus segera dimusnahkan. Sindu kata Reksogati. Walaupun hanya sedetik, waktu ini amat berharga sekali bagi kita dan gerakan pasukan Mataram. Kita harus berusaha, agar penyeberangan itu lekas terlaksana. Bantulah kakangmu sawung rana, supaya cepat beres. Bunuhlah dia, habis perkara tapi kakang, mengapa harus begitu? Kakang sawung rana tidak kesulitan. Bukankah bantuanku akan menyinggung perasaan kakang sawung rana, dan bisa membuat dia maluk pula? Mengapa terhadap musuh begitu saja kita harus mengeroyok? Bukankah itu pengecut Reksogati ketawa terkekeh, hehehe, manakah ada istilah pengecut dan turun derajat di medan perang? Dalam perang berbeda dengan pertempuran secara pribadi. Dalam perang orang tidak saling kenal, tidak mempunyai urusan pribadi, tidak ada rasa benci, dendam dan segala macam persoalan pribadi. Dan di dalam perang itu, yang berlaku setiap pihak selalu berusaha memperoleh kemenangan baik dengan jalan lurus dengan siasat licik, maupun tipu muslihat. Pendeknya dalam perang segala macam kera dihalalkan. Pembunuhan besar-besaran terlepas dari tuntutan hukum dan setiap prajurit yang banyak menewaskan orang di pihak lain akan dipuji tinggi-tinggi dan diberi pula anugerah kenaikan pangkat maupun benda-benda berharga. Bukankah itu aneh? Tetapi memang begitulah yang berlaku dan terjadi setiap dua pihak berhadapan dalam peperangan. Kamus pengecut dan istilah curang tidak berlaku. Nah, begitulah Adi, mengapa engkau ragu-ragu sindu mengangguk-angguk tanda bisa menerima alasan kakang seperguruannya itu? Kenyataannya di dalam peperangan orang bisa berbuat apa saja demi mencari kemenangan. Namun demikian, sindu khawatir kalau Sawung Rana tidak menghendaki kakang, tetapi bagaimana dengan kakang Sawung Rana? Dia bisa marah kepada diriku. Tentu dia menganggap aku meremahkan. Dia tidak terdesak dan tidak membutuhkan bantuanku. Maka menurut pendapatku, biarlah kakang Sawung Rana puas dengan melawan seorang diri. Aku menonton saja di sini, sambil melihat perkembangan. Apabila diperlukan, barulah aku turun tangan membantu. Sementara aku tetap di sini, engkau mengabarkan dan melaporkan kepada Gusti Ratuan dan Sari, telah tiba saatnya mulai penyeberangan. Apa sih sulitnya menghadapi seorang saja? Baiklah jika begitu, Rekso Gati mengangguk. Bantulah kakang Musawung Rana jika perlu. Aku ke pinggir Bengawan melaporkan keadaan. Demikianlah akhirnya, Rekso Gati cepat-cepat menuju ke tepi Bengawan salah sambil membawa sepotong kain putih, selebar satu meter. Ia yang mempunyai mata awas dapat melihat keadaan di seberang sana. Ia melihat bahwa agaknya Ratuan dan Sari telah menunggu kabar dengan gelisah. Untuk itu, ia cepat menggunakan Aji Pameling ditujukan kepada Ratuan dan Sari, berkata lirih. Gusti segala rencana telah beres. Keadaan telah mengizinkan menyeberang. Hamba akan segera mengibarkan bendera putih. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Rekso Gati segera meloncat ke atas dahan pohon, dan seperti seekor kera raksasa ia memanjat dengan amat cepat sekali. Setelah cukup tinggi ia memanjat pohon itu, ia cepat mematahkan sebatang ranting yang cukup panjang. Kain putih sepotong itu dikibarkan pada ranting. Lalu dipasang di puncak pohon tersebut, berkibar-kibar tertiup angin, dan dari seberang tampak dengan ngata sekali. Hore! Hore! Hore bendera putih sudah berkibar. Hayo cepat laporkan kepada Gusti Pangeran Kajoran dan Gusti Wandansari Hore. Kita bisa menyeberang sekarang terdengar sorak-sorai di seberang, begitu melihat berkibarnya bendera putih di seberang. Mereka menyambut tanda aman itu dengan gembira sekali. Seperti kanak-kanak kecil, mereka berjingkrak-jingkrak, ada pula yang melemparkan topi, ada pula yang saling rangkul dan berciuman, dan ada pula yang jungkir balik. Tingkah mereka persis seperti kanak-kanak yang sedang kegirangan walaupun lebih dahulu. Ratuhan Dansari sudah tahu namun ada seorang prajurit yang berlarian menghadap. Setelah menjatuhkan diri duduk bersilah sambil memberikan semelahnya di depan hidung, prajurit itu melaporkan keadaan. Ratuhan Dansari pun cepat memerintahkan agar memberi tahu kepada Tumenggung Warek Sokartiko, supaya rakit-rakit diturunkan di Bengawan Salah. Prajurit Mataram yang berhari-hari hanya tenang-tenang saja, tiada pekerjaan apa-apa, saat ini menjadi sibuk sekali. Untuk penyeberangan yang pertama kali, adalah prajurit pelopor, dipimpin oleh Adipati Mandurorejo. Tiga buah rakit yang amat kuat telah terapung di atas air Bengawan Salah. Dan para prajurit pelopor di bawah pimpinan Adipati Mandurorejo, telah siap di atas rakit. Prajurit itu jumlahnya 300 orang lebih sedikit titik dan tak lama kemudian, meluncurlah rakit-rakit sebanyak tiga buah, menyeberang Bengawan. Sementara Gusti Wan dan Sari dan Pangeran Kajoran menyaksikan penyeberangan itu, pengawal Sakti Hrsti Wiro melakukan tugasnya menjaga keamanan junjungannya. Sedang Adipati Uposonto, sibuk mengatur pemberangkatan para prajurit tersebut, agar tidak saling berebut dahulu. Di seberang sana, Reksogati telah menunggu para prajurit Mataram itu dengan wajah berseri. Setelah rakit-rakit itu merapat di pinggir, berloncatanlah para prajurit itu mendarat di seberang. Kemudian prajurit yang bertugas sebagai tukang perahu itu, mengemudikan rakit-rakit kembali ke sana. Ketika mereka sudah mendaki tebing, Adipati Mandurorejo maupun para prajurit Mataram itu terbelalak. Mereka melihat tubuh manusia yang mengeletak tak bergerak, tersebar di sana-sini. Di dekat tubuh orang-orang itu, masih terdapat sisa makanan yang berserakan. Nyatalah bahwa mereka itu telah mati terkena racun sebelum makan sampai habis. Adipati Mandurorejo mengangguk-angguk. Diam-diam senopati Mataram ini memuji kecerdikan dan kepandaian siasat ratuan dan sari. Dan melihat banyaknya mayat yang berserakan itu, mengertilah ia sekarang, sebabnya penyeberangan tertunda lebih sepekan. Ternyata pasukan yang menjaga di seberang jumlahnya amat banyak sekali. Sebagai senopati pasukan pelopor, Adipati Mandurorejo segera mengatur pengamanan keadaan. Dan ketika ia melihat perkelahian yang masih berlangsung antara sawung rana dengan seorang musuh, Adipati Mandurorejo melengak heran. Ah, Kakang Reksogati! Siapakah orang yang sedang bertempur melawan Kakang Sawung Rana itu? Agaknya orang itu seorang jago alat juga. Buktinya sampai tidak mempain oleh racun, Reksogati tertawa. Ya, dia satu-satunya orang yang selamat dari racun, Gusti Adipati. Semula hamba merasa heran juga, mengapa bila terjadi demikian. Akan tetapi kemudian ternyata, bahwa tokoh gagak rimang yang bernama Kebojalu itu tidak makan dan selamatlah diadari racun, sebaiknya orang itu kita keroyok saja, biar lekas mampus. Dan mengapa Sindu hanya menonton koma bersambung jilid tujuh?